Teman-teman FASDA itu harus menurunkan UP, tiap UP itu kepada teman-teman guru di KKG. Itu tidak ringan. Kebayangkan Bapak-Ibu ya, karena kondisi kemarin Bapak-Ibu hanya mendapatkan dua UP yang ditayangkan, yang diberikan. Sedangkan delapannya Bapak-Ibu, delapan UP tersebut Bapak-Ibu harus membacanya, mencoba mengolahnya, mencoba memikirkannya, mencoba menggambarkannya bagaimana ketika Bapak-Ibu harus menurunkannya kepada FASDA. Dan saya berharap kemarin ketika praktek pembelajaran dan segala macam, mudah-mudahan dari tiap-tiap modul itu sudah dipresentasikan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak-Ibu paling tidak sudah memberikan, dapatkan gambaran ketika teman-teman tampil untuk mengajar, dari tiap UP pembelajaran tersebut, oh modelnya kayak begini, oh saya akan berbuat seperti ini, dan sebagainya. Diharapkan itu sudah ada gambarannya pada Bapak dan Ibu. Dan di terakhir, mengapa bedah modul ini diletakkan di terakhir, tujuannya adalah setelah Bapak-Ibu tadi memperkaya dengan peer teaching dari tiap-tiap UP yang Bapak-Ibu tampilkan kemarin, sekarang bisa diperdalam lagi, oh maksudnya tiap-tiap UP itu seperti ini. Lalu ada LK-nya, karena Bapak-Ibu kan harus menganalisis dari skenario pembelajarannya, bahkan Bapak-Ibu kalau dilihat analisis modul kemarin, lembaran yang kami berikan pada Bapak dan Ibu, itu jelas sekali. Saya punya hasil pekerjaan para IN kemarin ini ya. Jadi kalau kita lihat bagiannya Bapak-Ibu membedah pendahuluan, membedah target kompetensi, membedah materi dan organisasi pembelajaran, Bapak-Ibu juga harus membedah aktivitas pembelajaran dari tiap UP tersebut. Lalu penilaian pembelajarannya, bahkan penutupannya. Berarti dari A sampai Z, dari mulai proses awal pembukaan, lalu kegiatan inti, sampai di penutupan. Bapak-Ibu harus membedah itu dari tiap-tiap UP yang Bapak-Ibu baca. Bahkan di keduanya Bapak-Ibu harus melihat laporan aktivitas pembelajarannya. Bapak-Ibu harus melihat apakah LK-nya sudah sesuai, apakah kesesuaian materi itu sudah sesuai satu dengan lainnya, dengan PPT-nya kah, lalu kecukupan pengerjaan waktu pada LK-Ibu sudah ada atau belum. Petunjuk pengerjaan pada LK itu sudah jelas atau belum sih? Lalu temuan dan saran perbaikan yang Bapak-Ibu harus berikan kepada tiap-tiap modul tersebut. Kemarin sudah kami katakan bahwa bukan membebani Bapak dan Ibu dengan delapan UP, tapi tujuannya adalah mari sama-sama kita bisa pahami UP tersebut sehingga menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya nanti ketika Bapak-Ibu harus menurunkan kepada PASPRO. Kemarin sudah dibagi dan kami berharap bahwa itu tidak menjadi tugas kelompok, tapi itu menjadi tugas pribadi pada kemarin. Agar apa? Agar memaksa Bapak-Ibu mau membaca UP-nya dan memahami UP tersebut. Nah, ketika penampilan, tidak mungkin setiap orang harus tampil ya, karena hari ini adalah presentasinya tentang UP, kakak kami akan membagi kelompok-kelompoknya. Seperti kemarin, kelompoknya sudah ada, tinggal menampilkannya. Mulai dari misalnya kelompok mana yang pas siap ya, saya tidak akan tunjuk, tapi saya akan melihat keaktifan Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, PASPRO ini sedang dinilai, manakah yang aktif, manakah yang layak mendapat bintang, manakah yang berkolaborasi dengan baik, dan sebagainya. Tempat kemarin ada pertanyaan misalnya seperti dari Min Satu Cilegon ya, Pak Sobari. Dia mengatakan, Bu, apakah video itu sudah dapat izin dari inovasi dan usage prioritas? Kami katakan ya, karena penyandang dana WB, Mr. Swart dan Burui sebagai bendahara di World Bank, itu mereka adalah penyandang dana juga ketika di inovasi maupun di usage prioritas. Bahkan Mr. Swart-nya sendiri yang mengizinkan memakai video-video yang ada, lalu menggunakan, mengolah kembali, bahwa modul-modul dari inovasi dan usage prioritas itu diberikan kepada Kementerian Agama untuk diolah. Sehingga hal ini adalah legal Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak-Ibu FASPRO tidak perlu takut. Karena kalau Bapak-Ibu buka, video-video yang ditayangkan, itu jelas sekali, ada inovasi, ada usage prioritas, ada Kementerian Agama, lalu ada juga Kemendikbud-nya. Mereka adalah berkolaborasi dalam bekerja hal tersebut. Sehingga ini bukan ilegal Bapak-Ibu, tapi legal resmi dari Mr. Swart ketika memberikan hal tersebut kepada Kementerian Agama untuk mengolah, baik itu inovasi, literasi, maupun sains. Bahkan dari sains, itu tambahannya adalah dari TANOTO. Sedangkan untuk nomerasi, ada tambahan dari Gernas Tataka. Jadi memang kita berkolaborasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya, ini bisa terjawab dengan hal tersebut. Karena saya menjawabnya ketika chatting, ataupun ada yang Jafri, saya menjelaskannya. Namun kan hanya sedikit orang yang tahu. Maka saya sampaikan di sini, agar Bapak-Ibu juga faham FASPROF untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman FASDA nantinya. Mudah-mudahan ini faham. Baik Bapak-Ibu, sekarang kita akan mulai dengan presentasi. Kita mulai dari UP1. Saya coba tanya siapa yang tahu. Karena ini perorangan sekarang. Perorangan mewakili, dari tiap orang itu mewakili, sebutkan namanya, lalu asal dari instansinya, setelah itu sebutkan dari kelompok mana. Silahkan untuk yang mempresentasikan UP1. Ada yang bersedia? Poinnya tinggi loh. Pak Ade, siap? Siap, UP1. Oke, Pak Ade, the best. Oke, silahkan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Ibu Haji sudah memberikan kesempatannya. Sengaja saya di depan, biar kalau ada kesalahan, saya dikoreksi dan dimaklum. Karena di depan, sebelum ada yang lain. Jadi kalau ada kesalahan berarti dimaklum. Nanti beberapa hal lain mungkin ditambahkan. Saya izin menyampaikan hasil telahan saya di kelompok ini dari UP8, terinya ya Ibu Haji yang buat, seperti yang mungkin gitu. Izin saya menyampaikan ini. Langkah kegiatan saya tidak terlalu rubah. Nah, saya pun hanya menelai isi temuan dan saran pun, ini sudah luar biasa. Kalau buat saya ya, kalau buat saya, UP1. Dari sisi tiponya pun sudah bagus. Berbeda dengan UP2 dan selanjutnya. Itu di tiponya masih banyak. UP1 bagus. Saya melihat di pendahuluan ini, guru perlu meningkatkan kompetensi profesionalitasnya sehingga mampu mengimbangi tren pembelajaran yang semakin dinamis dan kreatif. Kemudian, saya melihat target kompetensi yang di sana, yang saya baca itu adalah, ada dua target, yaitu pedagogik dan profesional yang saya lihat itu. Kompetensi pedagogiknya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Sedangkan kompetensi profesionalnya adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keinginan yang berhubung mata pelajaran yang diampu. Kemudian, bacaan saya terkait dengan materi dan organisasi pembelajaran. Pertama, membangun mindset guru dan siswa tentang pentingnya literasi. Itu yang saya temukan di situ. Kemudian, membangun pola pikir berkembang, mindset, lalu merancang kegiatan berbasis literasi, menciptakan tingkuhan kelas yang literat. Dan ini yang paling penting, kalau menurut saya terus terang. Dari setiap UP, dari mulai UP1 sampai UP akhir, ini yang buat saya bangga terhadap tim, dari timnya Bu Jeti dan semuanya. Ada integrasi keislaman. Saya catat setiap UP ini ada. Dan untuk UP1 ini diungkap surat al-alak ayat 1 sampai 5. Kenapa ini saya tekankan? Saya gariswawahi. Kebetulan saya sekarang lagi studi. Salah satu mata kuliah yang sedang diungkap itu adalah menelah satu objek pendidikan dari empat hal. Filosofis, teologis, solusiologis, dan psikologis. Nah ini, ini sudah dibaca oleh tim Buat Modul. Jadi pentingnya landasan teologis. Ini adalah bahan buat kita untuk... Ini yang lain di-unload ya. Ini adalah bahan buat kita supaya punya landasan kuat, akar yang kuat, bahwa ada landasan teologis. Mungkin, sarannya di sini saya masukkan, perlu ada tambahan landasan filosofis. Filosofis, sosiologis, dan psikologis. Sehingga akan lebih kuat lagi. Dan akan tetapi, landasan teologis ini sudah menjadi akar yang luar biasa kuat. Dan saya lihat di UP2 dan seterusnya ada landasan ini. Integrasi keislaman. Dan ini yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Terima kasih banyak. Ini saya terinspirasi dari tim ini. Di tim Buat Modul. Kemudian aktivitas pembelajaran. Mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam keterampilan literasi, lalu menciptakan lingkungan kelas yang literat, untuk mendukung keterampilan literasi. Dan kemudian saya melihat tadi ada praktek mengembangkan kelas literat berbagi hasil implementasi pelatihan. Lalu dalam hal penilaian pembelajaran, peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan literasi kelas awal ini. Saya lihat ke situ. Dan mengapa literasi kelas awal menjadi penting. Sehingga ini menjadi landasan. Ontologisnya. Kenapa pelatihan ini yang mesti ada? Ini yang harus kita pahami dulu di sini. Sehingga ini menjadi dasar buat fasilitator, baik provinsi maupun daerah. Sehingga dia itu punya niat yang ikhlas, punya niat yang bagus, yang landasan yang kuat, sehingga bisa membangkitkan motivasi yang di bawahnya. Nah, kalaulah ini menjadi landasan ideologis, saya kira ini luar biasa akan menjadi gerakan masif ke bawahnya. Pentingnya literasi. Kemudian dipenutup, diharapkan peserta dapat mengembangkan pola pikir berkembang atau growth mindset dalam meningkatkan kompetensi. Dua tadi ya, pedagogis dan profesional sebagai guru. Alhamdulillah saya dapat ilmu dari UP ini. Luar biasa. Terima kasih. Dan ini ada laporan aktif di situ, ada LK tentang penilaian diri. Ada penilaian diri dari guru, kemudian penilaian diri dari murid, dan seterusnya. Dan saya rasa ini sudah sesuai semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah sangat menginspirasi. Terima kasih. Dan mohon izin nanti di 945. Kenapa saya di awal? Mohon izin. Untuk semuanya mohon izin. Saya kemarin sudah izin ke Bu Jeti. Saya dapat amanah untuk hari ini untuk menjadi pembicara webinar di Erlangga. Jadi nanti mohon izin untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplos untuk Pak Ade, Alhamdulillah. Sudah menyampaikan. Dan paling tidak dengan membaca dan membedah, kita akan bisa menilai. Sehingga kita juga ketika ada kekurangan-kekurangan, Bapak Ibu pun bisa melengkapinya. Agar dia menjadi lebih sempurna. Pak Ade itu dari grup mana, Pak Ade? Big Book. Big Book. Oh, Big Book. Big Book sudah ya. Dari Big Book sudah ada perwakilannya. Oke. Dan Pak Ade karena harus mengisi webinar, kemarin sudah japri dan disiapkan. Asal siap-siap nanti ketika post-test ya, Pak Ade ya. Post-test kan bisa sambil untuk bisa mengisi. Karena post-test akan terekam oleh Pak Dr. Yunyun. Siap. Terima kasih. Sukses untuk Pak Ade. Selanjutnya ini Big Book sudah. Kita mulai di UP2. Saya tawarkan grup lainnya. Dengan lain grup ya. Yang lain grupnya. Kan berarti ada huruf, ada kata, lalu juga ada fonologis, dan sebagainya. Silakan. Fonologis siapa? Yang mau menjawab. Fonologis, silakan. UP2 siapa, Bapak Ibu? Dari fonologis. Pak Ishak, Bu. Pak Ishak. Mangga, silakan Pak Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan ketua kelompok dari grup atau kelompok fonologis. kami akan menyampaikan bedah modul untuk UP2, yaitu tentang pembelajaran literasi. setelah saya baca, dan ini mungkin merupakan kebanggaan bagi saya, Bu. Karena memang kalau tidak ada tugas seperti ini, saya mungkin bisa bersantai, Bu. Bacanya, nggak tahu kapan. Ini memang saya secara terpaksa juga, memang kata Ibu betul, kalau memang tidak seperti ini, tidak akan dipaksakan. Alhamdulillah saya sudah mencoba 10 modul, saya membaca, memahami, walaupun memang dikejar dengan waktu, Bu. Karena kan ini target. Pokoknya ini hari ini harus sudah beres. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil bedah modul yang kami baca. Ini untuk pendahuluan, isinya yaitu setiap siswa wajib mencapai KD yang ada supaya belajar efektif. Ini mungkin temuan atau sarannya sebaiknya disebutkan contoh KIKD tentang literasi, Bu. Jadi ada contohnya, gitu. Gak lebih jelas. Kemudian untuk target kompetensi, di sini adalah guru dapat menguasai SKKD supaya meningkatkan ketercapaian belajar siswa. Kemudian untuk materi dan organisasi pembelajaran, di sini yaitu tentang analisis KD, kemudian tentang pengenalan konsep belajar aktif. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran, yaitu tentang analisis KIKD literasi. Kemudian untuk penilaian pembelajaran, di sini sudah cukup baik, karena evaluasi tentang pemahaman KIKD. KIKD ini sudah sesuai dengan materi yaitu tentang literasi. Kemudian untuk penutup, yaitu di penutup sudah bisa memberikan contoh analisis KD. Kemudian untuk laporan tentang lembar kerja LK, ini di sini yaitu tentang hasil analisis KD, nama lembar kerjanya. Untuk kesesuaian LK dengan tujuan, ini sudah sesuai antara LK dengan tujuan. Kemudian untuk kesesuaian dengan materi, ini alhamdulillah sudah sesuai. Kemudian ketercukupan waktu, ini juga sama, sudah cukup. Kemudian kejelasan petunjuk pengerjaan, ini alhamdulillah sudah cukup jelas, sehingga peserta dapat mengerjakan tugasnya. Kemudian ini untuk temuan dan saran perbaikan, ini sebaiknya memuat gambar-gambar supaya menarik, Bu. Jadi dimuatku ada gambar-gambar supaya menarik. Karena kan untuk pembelajaran literasi kan, terutama bagi anak-anak itu harus ada gambar-gambar supaya mereka memang lebih ingin untuk bisa membaca. Dan ini untuk hal-hal yang penting menjadi masalah ini tidak ada, Bu. Cukup. Mungkin itu, Bu. Dari kami, Bu. Perwakilan dari kelompok fonologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best. Pak Ishak, kita salut ya. Untuk Pak Ishak di fonologis, sehingga dampaknya memang dipaksa mengerjakan, paksa membaca, ternyata akan memberikan cakrawala yang lebih luas ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sepuluh modul saya baca, Bu. Walaupun waktunya tidak hal-hal itu. Jadi memang KD-KD yang ditampilkan dalam tiap UP itu hanya contoh-contoh saja. Contoh dulu. Sehingga nanti Bapak Ibu dituntut untuk bisa mengembangkannya dalam pembelajaran. Dan modul ini memang dipersiapkannya adalah untuk guru. Bukan untuk siswa pada modulnya. Karena itu bagaimana melatih guru untuk bisa memakainya ketika mengajarkan literasi di kelasnya masing-masing. Jadi bukan modul yang diberikan untuk siswanya. Bukan. Tapi bagaimana melatih membaca, dari tahapan membaca, sampai tahapan menulis nanti. Ini karena kan berjenjang nih. Masih ada 20 UP lagi, Pak. 10 UP tahun ini selesai, untuk kelas 4, 5, dan 6. Lalu tahun depan juga 10 UP lagi untuk lanjutannya. Karena Bu Dr. Evi membagi grade dalam level membaca, itu ada 7. Jadi kita baru menyelesaikan ini level-level 1, 2, level 3, dan 4 diselesaikan, sampai nanti pada level 7-nya itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu bisa bertemu dengan Dr. Evi-nya, agar Dr. Evi bisa menjelaskan sendiri, seperti apakah level membaca dan segala macam, itu yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju, Bapak Ibu. Dan kita masih jauh tertinggal, sehingga kita masih harus belajar step by step-nya. Benar-benar ini adalah awal langkah baik kita untuk membenahi pendidikan kita agar literasi di Indonesia menjadi lebih baik, sehingga akhirnya kualitas anak-anak Indonesia juga memiliki pendidikan yang sama di jenjang internasional. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak Ishak. Tantangan berikutnya di UP3. Big Book sudah? Phonologi sudah? Tata belum? Yang lain? Kelompok lain? Yang mau maju? Tapi saya mau. UP3. Bu siapa, Bu? Bu Rurin. Bu Rurin. Mangga, Bu Rurin. Silakan. Dari grup mana, Bu Rurin? Tapi saya dari Big Book nggak apa-apa ya, Bu. Boleh. Wah, Big Book dua-dua. Keren. Yang maju, silakan. Lagi ini punya poin nilai, kami sudah memberikan kesempatan yang sama. Tapi yang lainnya pas belum maju ini. Silakan Bu Rurin di pembelajaran UP3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Sudah nampak di layar ya, Bu? Ya, sudah. Ya. Kebetulan kami berbagi memang di tim, karena kalau baca 10-10-nya pusing, Bu, banyak sekali. Jadi, ini lebih fokus. Kebetulan di UP3 ini, saya fokus pada beberapa hal. Mungkin nanti agak lebay atau gimana, mohon maaf. Karena saya memang biasanya, karena orang-orang literasi, lebih fokus pada diksi. Kadang seperti itu, mohon maaf. Jadi, ini beberapa yang saya temukan. Yang pertama terkait dengan, di UP3 ini penilaian formatif. Beberapa hal yang berhasil, yang menurut saya, seperti itu nanti mohon maaf. Kalau ada kurang cocok atau gimana, ya tidak apa-apa. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi di beberapa poin ini. Yang pertama, ada beberapa kata yang menurut saya kurang enak, karena itu adalah bahasa-bahasa verbal. Jadi, kalau untuk bahasa tulis, menurut saya ada beberapa sintak yang memang harus kita, menurut saya enggak enak gitu saja. Jadi, di 104B, halaman 104B, di situ di poin satu, ditukirkan ada, meningkatkan kompetensi pedagogis, dan seterusnya. Ini terkait dengan, keterkaitan dengan di atas, di pendauluan yang awal, itu disebutkan bahwa, empat kompetensi guru itu kan ada empat. Dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, seperti itu. Kemudian, harusnya di situ, yang ditingkatkan, itu bukan hanya pedagogis dan, apa itu, tidak ada. Empat itu profesional, pedagogis, keperibadian, itu empat kompetensi guru. Nah, itu kan secara keseluruhan, empat itu menunjukkan profesionalitas guru. Jadi, kalau di poin satu dituliskan, hanya meningkatkan kompetensi pedagogis, dan satunya lagi, apa yang lupa di butuhnya, itu ada dua saja. Jadi, menurut saya, itu harusnya, kata-katanya dua-dua, menjadi meningkatkan profesionalitas guru, melalui PKB. Karena yang ditingkatkan oleh PKB itu adalah, profesionalitas guru secara keseluruhan. Kemudian, ada kesalahan ketik saja, mungkin, melaktipo, melaksanaan, jadinya melaksanakan. Kemudian, di situ juga ada, nah, tadi seperti dipersampaikan Bu Jeti juga, karena modul ini, sebenarnya untuk gurunya. Jadi, tidak ada kata peserta didik. Di situ, memfasilitas sumber belajar, guru dan peserta didik, dalam mengembangkan kurikulum. Padahal, yang mengembangkan kurikulum adalah, kita, gurunya. Jadi, menurut saya, peserta didiknya itu, dihilangkan saja. Kemudian, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Menurut saya, semua pembelajaran itu, ya pasti mendidik. Jadi, kata-kata itu, seolah-olah overlapping. Jadi, menurut saya, mendingan pembelajaran diganti dengan kata-kata, pembelajaran yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian, di halaman 105C, pada manfaat, juga karena modul ini, sekali lagi untuk guru, maka, itu tidak, di poin 5, di situ adalah sumber bagi peserta didik, untuk meningkat kekompetensi. Menurut saya, itu tidak tepat. Jadi, itu dihilangkan. Karena memang untuk guru dan fast-proof, urutannya ada semua dari atas. Kemudian, di sasaran poin 6, juga di situ ada peserta didik. Jadi, menurut saya, itu tidak perlu. Karena memang modul ini, untuk gurunya yang terakhir. Level paling bawah, setelah KKG kan di guru. Jadi, peserta didik nanti adalah tugas gurunya. Karena yang diajarkan untuk, menggunakan modul ini adalah gurunya. Kemudian, nah, dalam bahasa di sini, saya membaca banyak sekali kata-kata Anda, dan seperti ini. Sepaham saya, dalam penulisan karya-karya ilmiah itu, kita tidak dibolehkan untuk ada kata-kata, yang ada apa, kalau bahasa Arabnya, mukhotopnya. Jadi, tidak boleh ada Anda, dan sebagainya, tapi dijadikan, tidak ada subjeknya di situ. Jadi, agar diperoleh hasil yang baik. Tidak perlu agar Anda berhasil. Tapi, dijadikan sebuah kata pasif, agar diperoleh hasil yang baik. Kemudian, ini juga sama. Bacalah, dengar seramat bagian pendahuluan, agar diperoleh pemahaman yang benar. Jadi, di situ ada kata-kata Anda, mungkin nanti kalau boleh direvisi, semuanya dibuat menjadi bahasa baku, bahasa teknis yang baku, seperti itu. Kemudian juga, ini sampai ke bawah, untuk memetakan kompetensi peserta didik, dan sebagainya. Ini, nah ini, di poin yang ini, di halaman 106, poin 3, di situ, kegiatan pembelajaran, bagian 1, ada tujuannya untuk mengetahui kebutuhan kompetensi peserta didik, menurut saya, jadi pembelajaran ini, pada dasarnya, bukan untuk mengetahui kebutuhannya, tapi memetakan kompetensi peserta didik, memetakan, ada di posisi mana, jadi apakah anak ini lemah di bagian apa, ini dari hasil UN, kalau tidak ada salah, menganalisis hasil UN, dan sebagainya, untuk mengetahui kebutuhan kompetensi peserta didik, menurut saya tidak, karena hasil itu justru untuk memetakan kompetensi peserta didiknya, ada di mana dia, sudah mengetahui atau belum, jadi, mungkin ini penggantian diksinya, kemudian ada di halaman 108B, itu tipu juga, pembelajaran, mungkin kurang B sedikit saja, pembelajaran, karena memang, mohon maaf, sebelumnya biasa, kalau orang menelan lebih mudah daripada yang bikin ya Bu ya, kan kita tinggal mencari-cari, jadi mohon maaf, nanti kalau ini kok alay terlebih bagaimana, tapi itu yang saya temukan, karena itu berasanya seperti itu, kemudian di target kompetensi, halaman 109 kompetensi yang dituangkan, entah mengapa saya kurang cocok dengan bahasa dituangkan, seolah-olah ingat, jadi mengat kopi saja, jadi mungkin, saya ganti ada, pembahasan target kompetensi lebih difokuskan, pada kompetensi pedagogis dan profesional, jadi emang dua ini yang difokuskan, tapi bukan berarti yang lain tidak akan seperti itu, kemudian di delapan titik dua, menentukan aspek-aspek proses, nah ini lebih pada konsistensi, dari atas penulis sudah menuliskan aspek-aspek penilaian dan evaluasi, jadi ke bawah itu saya menemukan banyak ketidak konsistenan, jadi aspek-aspek proses penilaian itu, kan ini aspek-aspek proses, padahal harusnya aspek-aspek penilaian, jadi aspek penilaian apa saja, itu sangat perlu karena bisa berubah makna, jadi mungkin nanti konsistensi dari atas itu, aspek penilaian dan evaluasi hasil belajar, seperti itu kalau tidak salah, kemudian ini tipu di delapan titik lima, menadministrasikan, harusnya menadministrasikan penilaian, dan evaluasi ini juga sama, jadi mungkin nanti untuk kata-kata ini, butuh konsistensi, karena dalam buku-buku modul yang di dasar itu, kadang-kadang ada beberapa orang yang memang sangat streng, dengan seperti ini, kebetulan dulu pemimpinasi saya, bahkan kata-kata koma atau titik saja disalahkan, jadi saya mungkin terikut, kemudian yang di delapan titik enam juga sama, jadi untuk konsistensi penilaian dan evaluasi, karena di situ penilaian proses, itu ada beberapa yang tidak konsisten, kemudian melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, nah ini juga harusnya dilakukan bukan ini saja, tapi melakukan penilaian dan evaluasi, nah ini tertinggal lagi juga, di delapan titik tujuh, kemudian di halaman seratus sepuluh sembilan titik empat, ini menurut saya ada ketidak runtutan, karena sembilan titik empat ini, isinya menulis, di sembilan titik tiga itu membaca, menurut saya itu kontennya terbalik, karena dalam pembelajaran bahasa itu biasanya, menulis itu menjadi kemampuan paling akhir, setelah dia menguasai keseluruhan teorinya, itu kemudian, nah ini ada kata informasi yang ia baca, iya, di sini ada iya, itu sangat tidak enak, itu harusnya menjadi informasi yang dibaca, seperti itu saja, kemudian halaman seratus sebelas tiga empat titik dua, menuliskan anggota tubuh, nah ini tadi sama seperti yang di sembilan tempat, itu harusnya menuliskan itu menurut saya, menurut saya itu ada di tahapan paling akhir, dalam sebuah pembelajaran bahasa, kemudian di materi, nah ini, ini kalau tidak salah materinya, di sini ada satu kalimatanya, yang isinya, ini konten kalau tidak salah, rubrik penilaian, apa ya tadi, lupa saya di buku aslinya, mana belum saya buka, tadi ini penilaian, harusnya tidak perlu, ada katanya apakah penilaian pertanyaan menjadi tidak, tapi yang menjadi, ini kalau tidak salah, apa ya tadi ya, bacaan, apa, bacaan bingung biasanya, kalau brainstorming itu dimulai dengan, dengan, apa ya, ya, bukan, bukan ini bunda, ini materi, materi kalau tidak salah, cakupan materi kalau tidak salah, jadi menurut saya, kalau materi itu lebih pada, bukan prosesnya, tapi, pengertian penilaian itu, penilai informasi itu apa, instrumen dan seterusnya, analisa itu apa, seperti itu, menurut saya, tapi tidak apa-apa, nanti terserah kembali lagi pada beliaunya, penulis, kemudian halaman 118, dapat menyebutkan apa yang mereka, ini salah ketik juga, mereka ketahui, itu mereka ketahui, kemudian pengetahuan yang diperoleh siswa, pengetahuan yang diperoleh siswa, sisinya perlu diukur, apakah mereka sudah mendapatkan, atau belum, menurut saya ini bahasa, ini bahasa verbal, kalau kita omongkan untuk mengisi, pelatihan, ya tidak apa-apa, tapi untuk bahasa tulis, menurut saya lebih baik, kalau pengetahuan yang diperoleh siswa, perlu diukur untuk mengetahui, sejauh mana ketercapaiannya, jadi seperti itu, menurut saya ini usulan saja, kemudian juga sama di bawah juga, jika mereka diperoleh pertanyaan itu, maka ini saya ganti dengan alat ukurnya, bisa berupa pertanyaan, indikator keberhasilan proses pembelajaran adalah, jika siswa bisa menjawab dengan benar, itu menurut saya, bahasa itu lebih enak, dan lebih, apa ya, yang menurut saya begitu, ini sekedar usulan diksi, kemudian di halaman 123, ini juga ada ketidak konsistenan, dari atas penulis menuliskan peserta didik, dan siswa itu bercampur, jadi menurut saya, dalam sebuah modul itu, kalau memang dari awal itu siswa, siswa terus sampai belakang, kalau peserta didik, ya peserta didik terus sampai belakang, itu konsistensi penulisan, kemudian, nah ini ada yang terlewat, mungkin karena penulisnya ini, bu dosen ini ya, ada kata mahasiswa yang katut di sini, halaman 124, ada mahasiswa, ini harusnya mungkin peserta didik atau siswa ya, mohon ditipo ini, nanti ini, ada kata mahasiswa di halaman 124, kemudian, di halaman 126, ini pelajar, ini juga perlu pelajar, kembali lagi pada konsistensi, kemudian, di bagian B, teknik tertulis, di situ ada teknik tertulis ujian, menurut saya, ujian di situ, karena ujian itu, ada di situ, ada teknik tertulis, ada teknik yang tulisan, kalau ujiannya dimasukkan di teknik tertulis, menurut saya tidak tepat, kecuali kalau dibuat tes tulis, atau people and pencil test seperti itu, karena ujian kan juga ada ujian lisan, seperti itu, kemudian ada kata sebagai, di situ seharusnya, menurut saya lebih cocok, kalau pakai kata dalam, ini ada tipe keseluruhan, menjadi keseluruhan, kemudian membaca pemahaman, dan di situ, mengapa ibu memberi hadiah, dalam setiap jawabannya langsung, agar adi senang, seperti itu, sepaham saya, dalam pembelajaran bahasa dulu, dalam pembelajaran untuk keanak-anak kita juga, bahwa setiap kata mengapa, itu jawabannya harus ada karena, jadi itu semacam, kalau sama di bahasa Arab juga ada limadar, harus liana seperti itu, karena itu semacam, mengarahkan anak, biar tidak, bahwa ketika pertanyaan mengapa, menunjukkan sebab, seperti itu, jadi mungkin karena ini, kita berliterasi dengan baik, dan benar, itu di bagian jawabannya, disilah, mungkin ditambahkan ada karena, mengapa ibu memberi hadiah, karena Andi ingin bahagia, di situ kayaknya, tidak ada langsung, Andi ingin bahagia, gitu aja jawabannya, jadi menurut saya ditambahkan kata karena, kemudian yang terakhir, halaman 149, penilaian mandiri guru, memahami hakikat bahasa lainnya, memahami, nah ini, di situ ada penilaian mandiri guru, di situ memahami hakikat bahasa, sekali lagi, memahami itu tidak operasional, tidak bisa dinilai, bagaimana kita bisa tahu, orang paham, apakah kepalanya bengkak, atau gimana, kan enggak mungkin, jadi memahami ini mungkin diganti, karena kita enggak bisa mengukur, tidak terukur, memahami itu dengan apa, jadi karena memahami bukan kata operasional, menurut saya diganti dengan menjelaskan, hakikat bahasa, atau apa yang terukur, karena itu kan, ini penilaian oleh asesor, bagaimana asesor bisa menilai kita, memahami hakikat bahasa, itu kan tidak mungkin, karena memahami itu, tidak terukur, dari apanya, orang paham itu, apakah senyam-senyum paham, kadang senyam-senyum enggak paham, jadi itu yang saya temukan, mohon maaf kalau, terlalu banyak, karena saya biasanya editor naskah, jadi sering kata-katanya, mungkin hal yang berkait diksi, enggak pentingnya, seperti itu, mungkin catatan yang penting, yang dari keseluruhan, sudah sangat bagus, buku ini rigid dan detail, cuman mungkin, di dalam penutupnya, belum meng-cover kesimpulan dan saran, kesimpulannya masih sangat luas, tadi mungkin perlu dipoinkan, kemudian juga, yang saya agak terganggu adalah, konsistenasi penulisan siswa dan peserta didik, mungkin itu perlu, karena biasanya orang-orang literasi itu agak apa ya, kalau di bawah protesan, seperti itu, kemudian juga beberapa bahasa verbal, yang perlu direformat dalam bahasa tulis, mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika terlalu banyak, terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya the best, Bu Rurin, keren, ini terlihat sekali, kalau beliau adalah biasa edit buku, untuk terlihat sekali, jadi memang, ada beberapa hal, yang jelas, yang bisa saya bantu jawab, itu adalah, meskipun UP atau modul ini dibuat untuk guru, pasti tidak akan terlepas, tujuan akhirnya adalah, bagaimana siswanya itu bisa berhasil dengan baik, sehingga ketika modul ini akan bicara, maka harus bicara KD-KD yang akan dipakai oleh siswanya, sehingga itu tidak akan bisa terlepas, makanya ada kompetensi untuk gurunya, ada kompetensi yang, kalau ketika guru menerapkan UP tersebut, targetnya pada siswa itu tercapai KD apa, maka itu tidak akan bisa terlepas, dia adalah sebuah proses yang ada, dan masukannya bagus itu untuk kata-kata diksi, dan segala macamnya memang, jadi kalau Bu Rurin, bisa tahu, bagaimana membuat modul ini, seperti kisah Roro Jonggrang, yang membuat kisah yang kemarin contoh itu, membuatnya itu prosesnya sangat cepat sekali Bapak Ibu, kami hanya dikasih waktu, kesempatan itu adalah, dua minggu menulis, dua minggu menulis, menyelesaikan, dan segala macam, tiba-tiba harus sudah, dua minggu kemudiannya sudah uji, keterbacaan, ketika sudah uji keterbacaan, lalu sudah mulai lagi, diundanglah tim layout-nya, untuk bisa menulisnya, jadi memang subhanallah, prosesnya sangat cepat, sehingga memang, perlunya benar modul ini, tujuannya untuk memberikan masukan, ini makasih, nanti teman-teman yang sudah tadi menulis, kayak Pak Ade, Pak Ishak, dan Bu Rurin, tolong dimasukkan, kirim ke grup ya, agar kami nanti bisa satukan, satukan, nanti kita mencoba perbaikan, kuncinya, modul ini adalah, modul hidup, Bapak Ibu, seperti buku hidup, artinya setiap ada masukan, perbaikan, dan segala macam, dia akan diperbaiki, diperbaiki terus, sehingga akhirnya kita akan bisa menemukan, pada 4-5 tahun berikutnya, itu menjadi sebuah modul yang, sudah terapihkan dengan baik, karena setiap user yang memakainya, dia akan memberikan masukan-masukan, sehingga dia akan ada perbaikan, sama seperti Bapak Ibu, ketika membaca kurikulum 2013, itu sebenarnya adalah kurikulum hidup, buku hidup, ada buku kurikulum 2013, artinya kita sebagai user, bisa memberikan masukan, dan sebagainya, sehingga buku itu terus akan berkembang, sama seperti modul ini pun, demikian, karena ini memang adaptif, dari inovasi dan user prioritas, kita tahu bahwa, dari user prioritas dan inovasi, itu dibuat tidak, tidak oleh guru, tapi di dalam bahasa, dan bahasanya, karena mereka lebih banyak adalah orang-orang, adab dari modul-modul luar negeri, sehingga bahasanya memang kadang-kadang, seperti bahasa, kalau bahasa Indonesia, mungkin tadi yang seperti kata, bururin, ini kayaknya nggak cocok deh, ini harusnya bahasa alisan, dan segala macam ya, lalu kalau kalimat Anda, itu kami ambil, itu adalah agar bisa berkomunikasi, berkomunikasi, seakan-akan tidak ada jarak, antara yang membaca dengan, yang isi modulnya, sehingga agar dia bisa menerapkannya, jadi maka terima kasih. Dari UN sekarang Bapak Ibu, tapi dari ACMI, ACMI itu, Asesmen Kompetensi Siswa Madrasa Indonesia, di mana ACMI ini, kelas 4 ya, naik kelas 5 ya, 4 naik kelas 5, di bulan November, itu akan melaksanakan ACMI, untuk pertama kalinya, Asesmen Kompetensi Madrasa Indonesia, sehingga UN sudah tidak ada, yang menjadi baromoternya adalah, ketika di ACMI nanti, itu akan bisa terlihat, di ACMI itu ada, interasi, ada sain, ada nomerasi, lalu ada sosial budaya, ada 4 Bapak Ibu, nah nanti di situ akan bisa terbaca, ketika kelemanan, dari setiap-setiap soal ACMI, itu sudah terbaca, itu yang lemahnya di mana, dan ACMI Bapak Ibu, menilai bukan menilai siswanya, siswa itu hanya mengerjakan, dan bisa memotret kualitas gurunya, dari kualitas gurunya, misalnya di literasi nanti, soal nomor satu, lebih banyak salah, oh nanti akan bisa terbaca, berarti guru lemah, dalam pemahaman materi apa, lalu di nomerasi juga demikian, di literasi juga demikian, di sosial budaya juga demikian, nanti akhir dari potret tersebut, hasil ACMI, itu akan membuat, pengelompokan para guru, para guru yang lemah, pada literasi bidang mana, dia akan satu kelompok sendiri, pada kelompok yang lain, juga akan dibagi lagi sendiri, sehingga akhirnya nanti, itu menjadi obat, setiap guru yang lemah, dalam materi-materi tertentu, dia akan dikelompokkan, dan akan mendapatkan, modul yang berbeda, jadi ACMI itu, kebetulan saya juga membuat, di ACMI untuk sains, untuk sains itu, terbagi lima level, sehingga nanti, diagnose guru itu, akan ada lima, kami menyebutnya lima penyakit, diagnosis ya, jadi kalau misalnya, oh kelemahannya di sini, nanti dia masuk di level satu, nanti di level dua, level tiga, level empat, dan level lima, sehingga akhirnya kita mencoba, bahwa dari hasil ACMI nanti, akan terjadi peningkatan guru, jadi ini, komponen ACMI ini, ada di komponen dua, sedangkan modul, ada di komponen tiga, sehingga pelatihan-pelatihan guru, ada di komponen tiga, itu sebagai bayangan, terima kasih Bu Rurin, ini catatannya, tolong nanti disampaikan, sehingga nanti kami bisa, memperbaiki lagi, kita lanjutkan lagi, masih punya waktu, satu jam lima belas menit lagi, kita tawarkan lagi, sekarang di UP6A, UP6A, silakan, yang ini yang sudah, big book, sudah dua, orang maju, fonologis baru satu, untuk yang kata, silakan, dari kelompok kata, siapa ini kata ini, bisa dibantu, Bu Titin kata, siapa saja namanya, kami ingin berharap, anak-anak murid kita, juga akan terampil dengan, mereka akan tunjuk tangan, saya akan maju, saya akan maju, tapi bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin menyampaikan, saya ingin, menghasilkan pekerjaan saya, dan sebagainya, dan ini dibudayakan, agar kita bisa terbiasa, silakan, setelah Bu Rurin, siapa yang siap, di 6A, belum baca kayaknya Bu, lagi baca, harus ditunjuk berarti ya, betul Bu, tunjuk aja Bu, sayang, kasian, ini budaya yang gak bagus, Bapak Ibu, kalau saya biasa, ngajar di kelas, tidak demikian, jadi melatih untuk bisa, terbiasa, sehingga anak-anak, kalau di luar negeri kan seperti itu, mereka akan, siapa yang mau wajib, wah itu rebutan mereka, tidak saling tunjuk-tunjukkan, tapi mencoba untuk bisa berbagi, saya coba lihat di grupnya ya, saya coba Bu, iya Bu siapa Bu, Yanni, Bu Yanni, dari grup apa Bu Yanni, kata, baca, silakan Bu Yanni, kata, silakan Bu Yanni, Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim, saya coba share screennya dulu, Bu, Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya mencoba aja ini, karena sebetulnya saya, apa, tidak membedah secara detail, isi modulnya, karena memang, ya, pertama karena memang keterbatasan, saya dalam buka modul, barangkali ini ya, tapi ini saya lihat dari, yang, apa, yang tersedia ini, saya pikir, dari awal, sudah sangat bagus, ya, maksudnya, ini metode, cara membaca, apa, membaca kata ini, karena kebetulan saya juga pegangnya di, kelas satu, ya, kelas rendah, jadi metode ini memang, sering dilakukan, gitu, walaupun memang game-gamenya, jadi lebih banyak beragam, saya banyak belajar juga nih, dari sini gitu ya, ini dari, awalnya memang tujuannya untuk pembelajaran, membaca kata itu adalah, bagaimana, supaya, anak kelas rendah ini kan, supaya bisa langsung, membaca kata, gitu ya, jadi di masa-masa transisi ini, anak mulai, mengenal, bacaan dari mulai huruf, bunyi huruf, dari hal-hal yang paling dekat dengan, dengan mereka, gitu ya, dan ini sasarannya, sudah sangat pas, gitu, jadi, hal-hal yang sangat baru, gitu, itu memang, memang sulit, gitu ya, untuk anak-anak, tapi, di sini yang difokuskan adalah, hal-hal yang paling terlihat, kemudian dari perencanaan, pembelajarannya, juga sudah, oke, dan ini juga, target kompetensinya, ini sesuai dengan, apa, HD yang memang, sudah diberikan, yang ada saat ini ya, target kompetensinya, baik untuk siswanya, kemudian untuk, juga padahalnya, dia, yang masih bersuara siapa ya, diketol ya, sampai dia mau, mengambil dari sana, Tim, boleh diambil dulu, ya, silahkan lanjut Bu, ya, jadi, untuk target kompetensinya, di, membaca kata ini, ini sudah sangat, pas gitu ya, kalau untuk anak kelas satu, gitu ya, jadi, ini, apa, kesesuaian, kesesuaian antara, bahan yang akan diajarkan, untuk kelas bawah itu, sudah cocok, gitu, kemudian untuk gurunya, juga ini, apa, lebih mengembangkan, atau lebih meningkatkan, bagaimana, kemampuan guru, untuk berkreativitas, beraktivitas, menyampaikan, di sini juga sudah ada, sangat bagus juga, jadi, merangsang, gitu ya, merangsang guru, untuk lebih aktif, dan lebih, memanfaatkan fasilitas, yang ada di sekitarnya, sehingga, pengembangan potensi anak, bisa lebih tergali, ini untuk targetnya, kemudian, untuk materinya, saya lebih menyimpulkannya saja, maksudnya, jadi, tidak secara global juga, jadi, untuk materinya, lebih ke membaca huruf, menyembunyikan kata, itu memang sangat pas, gitu ya, dari awal itu, kan, anak-anak itu, memang, penekanannya, apalagi, misalnya, kalau MI yang di pelosokan itu, mereka jarang masuk sekolah, jarang masuk ke PAUD, ya, jadi, mereka kadang-kadang, huruf pun, belum mengenal, gitu, jadi, materinya, sudah oke, kemudian, organisasi pembelajarannya, juga sudah cukup, dari kegiatan inti, mungkin nanti, di kegiatan inti itu, kan, bisa lebih memilih, gitu ya, memilih, atau bertahap, kegiatan-kegiatan, atau permainan-permainan, yang mungkin bisa disampaikan, di situ. Kemudian, aktivitas pembelajarannya, saya pikir, sudah oke juga, sudah bagus, karena semuanya, mendukung kekelancaran membaca, dan disampaikan, itu melalui permainan, gitu, jadi, ini lebih kepada, mungkin nanti, bagaimana guru bisa, apa, menyampaikannya secara, lebih menyenangkan, gitu, karena ini memang, tidak dipraktekkan, atau, tidak di uji cobakan kemarin, gitu ya, jadi, padahal, kalau misalnya, kalau menurut saya, ini harus dicobakan dulu, dengan gurunya, gitu, sehingga, ketika kita menyampaikan, kepada, nanti, ke bawah itu, sudah paham, harus seperti apa, dan tidak, meraba-raba, metodenya, gitu, karena kalau misalnya, nanti di, guru yang akan menyampaikan, ke anak, itu, di lapangan, mungkin tidak akan, sesederhana, atau, semudah yang, dibayangkan, gitu ya, atau yang di, secara teori, memang ini mungkin, hanya sekian menit, atau misalnya, apa, penyampaiannya itu, akan, sederhana, gitu, padahal di lapangan itu, ya, seperti di situ juga disebutkan, di, apa, di modul itu, bahwa, hambatan-hambatan yang mungkin muncul itu, karena ego anak, dan itu, harus segera diantisipasi, bagaimana, guru bisa menguasai, seperti itu, gitu ya, kemudian, untuk, apa, penilaian, pembelajaran, mungkin, mungkin, ya, akhirnya kita lebih mengevaluasi, ke proses, gitu, bagaimana nanti hasil, apakah siswa bisa, paham, atau bisa membaca huruf, sesuai yang ditargetkan, kemudian, penutupnya, sebagai, apa, evaluasi, dan pemuatan, nampaknya memang sudah, sesuai, itu ya, nah, ini kalau untuk laporan aktivitasnya, dari lembar kerjanya, saya melihat, karena, ada beberapa memang, yang sudah pernah, dimainkan, gitu ya, itu memang, seru, gitu, jadi bisa, semua antara tujuan, kemudian dengan kegiatan, itu, beberapa ini sudah ada, kesesuaian, kemudian, ketercukupan waktu, untuk, ininya, saya membutuhkan, perlu di uji, dicobakan, gitu ya, karena memang, kita tidak, tidak tahu, apakah waktunya, dengan beberapa game itu, bisa dalam satu sesi, atau, ada beberapa sesi, atau misalnya, kayak rolling, nah itu, kita tidak tahu, apakah, waktu pengerjaan itu, bisa, bisa, terselesaikan, atau, tidak dengan, waktu yang disediakan, kemudian, untuk kejelasan, petunjuk pengerjaan, sudah jelas juga, kemudian, untuk ketemuan, dan saran, atau perbaikan, kalau melihat dari, LKLK yang ada, itu, lebih kebanyak, lebih banyak, kata-kata, yang hanya, dua, atau tiga suku kata, nah ini, sebetulnya, kalau, ada tahapan, yang, dimana, di titik, akhirnya itu, anak-anak, kan disitu, di apa, ada tujuan yang, bahwa mereka harus bisa menyusun, dari, huruf, jadi suku kata, kemudian, dari, dari suku kata, menjadi kata, nah, ini perlu, di adanya, tambahan, atau, kata-kata, yang lebih beragam lagi, yang lebih dari, tiga, atau empat suku kata, jadi, ketika, anak masuk, itu langsung, diperlihatkan, misalnya, suku katanya, apa, misalnya, ada satu, suku kata, pendamping, misalnya, seperti itu, siapa yang mendampingi, kayak gitu, jadi, ada tambahan, kosa kata, barangkali, yang lebih dari, tiga suku kata, mungkin itu saja, sebagai, tambahannya, untuk saran perbaikan, mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, apa, saya tidak bisa, belum bisa, gitu ya, menemukan yang ini, karena, ini sudah sangat, bagus, dan, tidak terkoreksi, dari, apa, hasil, tipu, dan sebagainya, saya belum, menemukan juga, jadi, ini mungkin itu saja, yang bisa saya sampaikan, maaf nih, perwakilan, kata, terima kasih, Bu, ini, Bu Yani, Alhamdulillah, the best ya, bagus ya, makasih, satu kata kunci, yang menarik, Bapak Ibu, dari kata Bu Yani, tadi adalah, apa ya, kita belum pernah mencobanya, nah, tantangan nih, Bapak Ibu semuanya ya, saya di, saya model ini memang, suka iseng ya, jadi kalau saya dapat sesuatu itu, saya coba dulu, di mandrasah saya, saya coba, sehingga nanti Bapak Ibu, punya kesempatan, dari UP-UP kan, ada 8 UP, yang belum, belum dipresentasikan, dan segala macam, Bapak Ibu, bisa berbagi, bikin tim di mandrasahnya, cari teman-teman, yang mau, ayo kita eksplor yuk, eksplor, mencoba, kan PPT-nya ada, PPT-nya ada, LK-nya ada, videonya ada, sudah lengkap semua tuh, terus juga, modulnya juga sudah ada, dari tiap-tiap UP-nya, dan segala macam, di kupas, duduk bareng nih, sama di madrasah, apalagi kalau habis libur, pas mau masuk ya, terutama ini adalah, bagi guru-guru kelas awal, Bapak Ibu, di kelas 1, 2, dan 3, terutama adalah kelas 1 nih, kelas 1 sama, karena baru mengenalkan, dan segala macam, duduk sama-sama, mulai dari tiap-tiap UP-1 itu, dipraktekin, nanti ketika kita ada, beri catatan, oh catatnya seperti ini, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan, jadi, bereksperimen itu, tidak harus ditunggu, ayo suruh bereksperimen dulu, baru kita bereksperimen, tidak, tapi kita bisa lakukan, saya sering dapat banyak, kalau misalnya dapat masukkan, dari mana, saya belajar dari mana, dan segala macam, itu saya gunakan, madrasah saya itu, jadi laboratorium pertama saya, untuk mencoba, mengelakkan, benar nggak sih, apa kata dari narasumber itu, begini-begini, atau kalau pas belajar dari, modul-modul yang ada, ternyata bisa, dan akhirnya kita bisa coba, cermati, ketika kami belajar, gerna stataka misalnya, tentang nomerasi, itu banyak hal, dan akhirnya kita bertemu, sama orang-orang yang senang, mencoba, mengeksplor ya, sehingga akhirnya, akan bisa mendapatkan, modul pembelajaran yang terbaik, ya, terima kasih ini, Bu Yanni, sama-sama, kita lihat, Big Book sudah, dua orang, fonologi sudah, di catatan saya sudah ada, nama-namanya, yang belum, berarti adalah, mulai dari, fonologis yang pertama, sudah ya, fonologis, Big Book sudah dua orang, huruf belum, huruf itu ada, Pak Junaidi, ada Pak Afak, ada Pak Hamid, ada Bu Heni, ada Bu Novi, silakan salah satu, untuk memaju di, 6B, untuk UP 6B, silakan Bapak Ibu, dari kelompok huruf, belum dibaca, kayaknya Bu, mohon maaf, Bu, mohon maaf Bunda, Bunda Jeti, baru bisa gabung, sebenarnya dari tadi, pagi-pagi sekali, ketua kelompok kami, Pak Junaidi, sudah menginformasikan kami, terkait dengan tugas LK ini, jujur saja, kami masih ngeblank, dan ada akan diwakili oleh Bu Novi, yang akan menyampaikan nanti, terkait dengan LK ini, saya sendiri, jujur saja, baru berapa lima menit ini, bergabung, karena ada tamu dari Kementerian Agama, tidak bisa kami tinggalkan, jadi kami persilahkan, Ibu Novi, yang dari Jambi, yang akan menyampaikan, yang penting adalah perwakilan, Bu Novi ya, untuk mewakili kelompok huruf, Ibu, Bu Novi, diwakilkan oleh Ibu, terima kasih Ibu, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi ada? Ada, hadir, ayo silakan Bu Novi, silakan, ini, pertama, minta maaf, karena laptop yang kemarin saya pakai, itu memang ngeheng, sampai sekarang, baru 17 persen, ngerestart dari tadi, subuh, sebenarnya kami itu sudah siap, tadi di awal saya mau maju, yang UP1 Ibu, yang keduluan Pak Ade, karena kami, yang siapnya itu dulu itu, sekarang kembali ini nanti, jadi ini tidak bisa, tidak bisa kami tampilin gitu, jadi gimana Ibu? Yang 6B ya, UP6B-nya Ibu, 6B nggak bisa Ibu, karena belum di laptop itu nggak bisa ini, oh Ibu, Ibu adanya, setelah, ini pilihannya ya, 6B, 7, 8, 9, 10, yang mana? 6B, semuanya di laptopnya itu baru 17 persen, working on updates gitu, berarti lewat dulu ya, nanti sambil dipertiapkan ya Ibu ya, saya lanjutkan, sambil menunggu, dari, kelompok, huruf, kita masuk di, kata tadi sudah ya, membaca, membaca itu ada Pak Wajirudin, lalu Pak Hikmah Hikam, Pak Sobri, Pak Hendra Bahtiar, dan Ibu Indra Mardiani, siapakah yang akan maju? Kelompok membaca. Halo, kelompok membaca. Pak Wajirudin ada? Pak Hikmah ada? Pak Sobri ada, Pak Sobri? Kemarin Pak Sobri yang sudah maju nih, harusnya kelompok yang lainnya. Pak Hendra Bahtiar? Tidak ada yang bersuara kah? Bu Indra Mardiani? Halo, boleh dibantu, kelompok membaca? Ibu, halo Ibu Jeti. Silahkan Pak. Bagaimana kalau saran, kami dari kelompok menulis, bisa? Oh, kelompok menulis sudah siap. Oke, kelompok menulis diwakili oleh Pak siapa? Pak Henki, dari Sumatera Barat. Pak Henki, iya. Bilih UP berapa Pak? 6B? Sekarang kan UP 7, iya kan ada 6B 7, Bapak siapnya 7, 6B-nya nggak siap ya? Tadi kan terakhir 7 ya? Iya, boleh. Silahkan, UP 7. Pak Henki, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, sebentar Ibu. Iya, ini dari, ya terima kasih, ini dari UP 7, pemahaman membaca. format kajian modul pada pemahaman membaca. Pendahuluan isinya disini adalah membaca pemahaman adalah sebuah kelihatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. temuan, ya temuan disini pada ditambahkan dengan dan nilai moralnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian peserta jidik. karena disini di pendahuluan itu tidak ada tergambar begitu bu, aplikasinya dalam kehidupan keseharian. Jadi saran disini ditambahkan begitu. Ya, halo Ibu JT. Iya, dilanjutkan. Bisa melengar? Iya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa di-screen Pak? Tampilkan. Udah di-screen ya? Udah. Belum nampak, Pak. Belum kelihatan. Nah ini, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Tidak? Iya, oke. Oke, mohon maaf. Mungkin ada kesalahan teknis. Diulangi lagi. Siapa? Ini pentakoh yang dari biarawat katolik kita. Ini yang sedang ngobrol di mood dulu ya. Baik, bisa dilanjutkan Ibu JT? Silakan Pak Henggi. Oke, kemudian target kompetensi. Isinya di sana ada kompetensi guru dan kompetensi peserta didik. Itu serasa sudah oke. Kemudian pada materi dan organisasi pembelajaran. Ruang lingkupnya di sini ada tiga. B, mengidentifikasi berbagai strategi membaca pemahaman. Kemudian yang B, menyusun skenario pembelajaran, menerapkan strategi membaca pemahaman. Kemudian C, simulasi pembelajaran strategi membaca pemahaman. Kami sarankan di sini dari kelompok menulis, itu diusahakan ditambahkan menyusun skenario pembelajaran itu dalam menerapkan strategi. Ini cuma dalam penulisan katanya saja, kelihatan rancu, jadi ditambah dengan kata dalam. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran, isinya ada di situ A, kegiatan in learning service, 4 jam. Itu B, merancang skenario untuk menerapkan strategi pembelajaran membaca pemahaman, 40 menit. C, mempraktekkan strategi pembelajaran membaca. Itu menurut kami sudah oke. Kemudian pada penilaian pembelajaran, ada dua. Yang pertama penilaian untuk guru, yang kedua penilaian untuk peserta didik. Itu dirasa sudah oke. Kemudian untuk modul yang penutup. Yang untuk penutup. Sebentar. Di sini ada deskripsinya Anda telah mempelajari unit pembelajaran tujuh, membaca pemahaman. Selanjutnya Anda dapat menerapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas Anda. Kami sarankan di sini pemakaian kata Anda pada ulasan penutup itu kurang cocok, Ibu. Dengan NKRI, di mana kita di Indonesia itu mempunyai ragam bahasa daerah dengan dialeknya masing-masing. Jadi menurut kami kata andanya itu kurang cocok begitu. Baik, kemudian B, laporan aktivitas pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajarannya, pembelajaran modul tujuh, membaca pemahaman satu pada LK 7.1. Di mana yang pertama, kesesuaian LK dengan tujuan. Di sini tergambar, kami lihat, masih kurangnya aktivitas siswa pada LK 1. Di mana di sini lebih dominan aktivitas guru. Ini terlihat dalam alokasi waktu yang banyak dihabiskan oleh guru dalam persiapan proses pembelajaran. Yang kami amati seperti itu. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan materi. Sudah sesuai dengan materi membaca pemahaman dengan penggunaan Big Book. Ini kami rasa sudah bagus, tidak perlu ada saran tambahan. Kemudian yang ketiga, ketercukupan waktu pengerjaan LK. Waktu yang tersedia, kalau kami amati di sini, pada LK 7.1 ada 100 menit, Ibu, Bapak. Sedangkan pada kelas 1 sampai dengan kelas 3, satu jam pembelajarannya 30 menit. Jadi saran kami sebaiknya penggunaan jam pembelajaran disesuaikan dengan alokasi waktu tatap muka. Di mana 90 menit atau 120 menit. Tapi dalam LK 7.1 kami lihat situ 100 menit. Kemudian yang keempat, kejelasan petunjuk pengerjaan sudah sesuai. Kemudian temuan dan saran perbaikan di sini, di mana catatan hal-hal penting yang menjadi masalah, di mana aktivitas keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, itu kami rasa di kelas sebenarnya masih kurang. Disarankan dalam LK 7.1 itu lebih diusahakan didominasi dengan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin begitu pemaparan kami dari perwakilan kelompok menulis, Ibu Jati. Makasih Pak Pris Doni Henki, kita upload untuk beliau. Alhamdulillah makasih masukannya untuk pemahaman membaca. Pemahaman membaca ini memang masih di kelas rendah, nanti dicoba pas dilihat. Kalau untuk kata Anda, Pak Henki, kalimat ini kata Anda itu kami pakai dan hampir di semua modul, baik inovasi, Yusai, ataupun ketika kami menulis untuk para di pusdiklat dan segala macam, itu sudah familiar banget dan itu bahasa Indonesia banget Anda itu ya. Sehingga bukan bahasa yang meremehkan atau segala macam, dan itu memang bahasa Indonesia yang baku, yang bisa dipakai, kata Anda tersebut. Dan dipakai, kemarin pertimbangannya dibandingkan dengan saudara dan sebagainya. Maka kata Anda disepakati, karena itu memang universal dan sudah bahasa Indonesia baku yang bisa dipakai. Sehingga kesepakatannya baik modul di ACMI maupun modul di komponen tiga, itu juga kami memakai Anda. Bahkan di pusdiklat, kebetulan saya juga menulis di pusdiklat, modul-modul untuk para yang dituliskan, itu juga memakai kata baku Anda. Sehingga mudah-mudahan Anda ini bukan sesuatu yang nyeleneh bahasanya, itu dari bahasa Basku Indonesia. Mudah-mudahan bisa disepakati bersama ya. Masukannya itu bagus, itu Pak Henki, nanti insya Allah dicoba. Nah, ketika Bapak misalnya melihat, kok 100 menit misalnya, oh itu mau dipecah. Kalau sekarang kan Bapak Ibu, pembelajaran itu adalah tematik ya. Ketika tematik, 1, 2, dan 3, itu bisa meramunya. Jadi, dengan PMA 184, itu sebenarnya kita diberikan ruang inovasi yang cukup besar Bapak Ibu. Dan saya lakukan itu, misalnya. Jadi, saya mencoba mengkreativitaskannya di kelas 1 itu adalah lebih menekankan literasi dan nomerasi dulu. Karena kalau literasi dan nomerasinya anak-anak baik, maka dia akan bisa untuk pas pembelajaran lainnya. Sehingga, silakan Bapak Ibu berinovasi, karena PMA 184 itu membuat kita berkreativitas, dan gunakan literasi ini menjadikan sebuah tool, sebuah alat. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran lainnya itu difasilitasi dengan literasi. Dan kita sering sekali cenderung hanya bisa mengajarkan anak membaca. Tetapi tidak mencoba anak untuk pemahaman membaca. Karena kata kunci, itu adalah pemahaman membaca. Ketika anak pemahaman membacanya baik, maka insya Allah dia akan bisa menulis, nanti dia akan bisa menguasai dunia. Dengan pemahaman membaca yang baik. Mudah-mudahan seperti itu bisa dilakukan. Terima kasih Pak Henki. Sama-sama. Lainnya kita lihat, masih ada 8, 9, dan 10. Dan masih ada kelompok yang belum sama sekali maju. Yang belum maju adalah kelompok huruf, lalu kelompok, kelompok katanya sudah, membaca belum. Jadi dua nih, huruf dan membaca. Siapa yang mau maju dulu? Hurufkah atau membaca dulu? Silakan Bu Novi, dari kelompok huruf Bu Novi. UP8. Untuk huruf? Bu Novi yang mewakili Bunda. Ya, silakan Bu Novi. Oke, sudah kesepakatan. Bu Heni, Bu Heni, Bu Heni. Siap. Ini yang diminta oleh Bu Jip. Iya, silakan Bu Novi. Pakil huruf di UP8 ya, Bu. Iya, itu. Sementara yang saya siapkan, yang di laptop yang tadi, yang kita kirim di grup itu adalah UP1. Yang UP lainnya di laptop yang lain ini. Boleh Ibu, kalau misalnya siap, misalnya dibacakan saja, membacakan pemikirannya. Atau yang lain, teman kelompoknya. Kelompok kata, Bu. Ini namanya kolaborasi. Kelompok kata, Bu. Kolaborasi. Kelompok kata, kelompok kata, kelompok kata. UP8. Kelompok kata sudah yang mewakilkan. Saya masih kasih dulu kesempatan huruf. Oh ya, siap. Baca dulu ya, Pak. Enggak. Agar mereka bertanggung jawab. Karena ini adalah kolaborasi. Ketika Bapak Ibu lulus sebagai fast prof, ada tanggung jawab lebih di sana. Bekerjasama. Bekerjasama untuk memanage dan segala macam. Karena Bapak Ibu, kita sebagai fasilitator itu menyiapkan sejak awal dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Bapak Ibu kami bisa melihat kolaborasi dari Bapak dan Ibu. Karena tugas ini adalah sudah diberikan kemarin. Sehingga waktu membaca dan sebagainya itu akan lebih banyak sebenarnya. Silakan. Saya ingin memberikan dulu kesempatan kepada huruf dan membaca. Kelompok huruf dan membaca. Siapa yang berani menjawabkan tangan ini? Pak Abdul Hamid, silakan. Ada Pak Abdul Hamid kemarin, Bunda? Tadi pagi. Dari huruf ya. Pak Abdul Hamid, ada Pak Abdul Hamid? Bu Novi, Ibu Pak Abdul Hamid. Bu Heni kenapa? Kenapa Bu Heni berbahaya aja? Mohon maaf. LK1, Ibu. UP1. Saya baru gabung, Bunda. Banyak sekali tahu dari kementerian. Dari tadi pagi. Sebenarnya... Pak Hamid, siap Pak Hamid. Tiba malam bacanya Bu Heni. Belumnya. Pak Hamid. Tertian, Pak. Sudah membagi tubuh, Bunda. Tiang kemarin. Ada Pak Hamid. Halo, Bunda. Pak Abdul Hamid. Alhamdulillah. Pak Hamid, siap ya. Mohon silakan Pak Hamid. Ya, Pak Hamid ya. Bunda Jeti, mohon izin. Saya baru mengerjakan yang LK1 tadi sudah saya share di dalam huruf. Mohon izin saya bisa menyimak lewat HP saja. Karena saya masih dalam perjalanan. Silakan kelompok huruf menyelesaikan masalah kelompoknya ya. Kami berikan. Menyelesaikan kelompok huruf. Silakan bekerja sama berkolaborasi berlima orang dan memecahkan masalahnya. Kami berikan pada kelompok membaca. Kelompok membaca ada Pak Wajirudin. Ada Pak Wajirudin. Halo Pak Wajirudin. Pak Wajirudin, Pak Hikmah Hikam, Pak Sobri, Pak Hendra Bahtiar, dan Indra Mardiani. Siapakah yang akan mewakili? Ibu, saya coba boleh. Siapa Bu? Ya, saya coba ya Bu, boleh. Bu Indra ya? Bu Indra, Bu yang dimembaca. Ya, silakan Bu Indra Mardiani dari kelompok membaca. Yang di grup membaca. Cuman ini jaringan saya agak susah, Ibu. Suaranya putus-putus. Oh ya, UP berapa Bu? UP 8 ya? Iya, suaranya terdengar. Soalnya suara teman-teman agak terputus-putus. Suara saya terdengar. Suaranya terdengar, Ibu. Boleh. Halo? Halo, kedengaran. Suaranya bagus. Bu Indra terdengar dengan baik. Oke, saya coba nanti. Ya, berarti dayanya mungkin. Saya coba juga boleh. Iya, putut-putut-putus. Iya, saya coba nanti. Silakan Bu Indra. Apa namanya? Saya jawab. Semana bisa. Semana bisa. Bu Indra sedang ada masalah karena jaringan. Dia sudah berusaha. Ini itu kelompoknya. Kelompoknya ini adalah ada lima orang. Ayo berkolaborasi lah bersama Pak Wajirudin. Pak Hikmahikan. Pak Hidra. Satunya di sini tidak modul ada disampaikan. Ya. Bu Indra tidak bagus, Bu. Bukan usah. Yang lain saja. Boleh saran. Itu dari Bu Indra itu. Di-share file-nya ke grupnya. Nanti grup yang dari anggota yang lain kan bisa. Di-share dulu. Di-share ke Bu Heni begitu. Ya betul, Bu Heni. Pak Jirudin ini saja Pak Wajir. Pak Anwar nih kangen sama saya nih, Pak Anwar. Baca Bu Heni. Baca Bu Heni. Baca Bu Heni. Bu Indra sama Bu Heni gak sekelompok. Membagi kompoknya beda. Kalau Bu Heni, Pak Junaidi, Pak Afak, Pak Hamid, Bu Heni, dan Bu Novi. Jujur, Bon, saya ini baru gabung 7 menit kemarin barusan. Ini buyar karena banyak kamu disini. Bentar, Bu Heni. Bu Heni, Bu Heni. Bukan persoalan baru gabung atau tidak. Ibu mengerjakan tadi malam atau tidak. Itu kan masalahnya. Kalau dibaca dari kemarin, pasti hari ini biar baru 5 menit juga siap. Ayo, ayo kita coba. Belajarlah berkolaborasi. Ini tantangan Bapak Ibu sebagai fasilitator. Tidak bisa fasilitator itu bekerja sendiri. Tidak akan bisa. Kami pun di IN itu saling bekerja sama. Ketika ada yang sakit, kami mentekel, ketika ada yang segala macam. Kita tidak pernah bertanggung jawab dengan ini pekerjaannya dia. Enggak. Itu adalah semua pekerjaan kita bersama. Maju baiknya fasilitator itu ditentukan oleh kolaborasi yang baik, Bapak Ibu. Jadi di sini harus benar-benar gitu ya. Kami, untuk yang lain, the best, saya lihat misalnya Big Book itu sudah dua orang maju. Sedangkan, makanya saya tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Karena jangan sampai kita, pekerjaan kita ditanggung oleh pekerjaan orang lain. Belajarlah kita untuk bagaimana meringankan beban orang lain. Tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu adalah sebuah prinsip Bapak Ibu yang harus kita tanamkan sebagai fasilitator. Karena kalau kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, insya Allah pekerjaan kita nanti di provinsi juga akan baik, Bapak Ibu. Ayo, saya coba jawab tantangannya dulu nih. Membaca. Membaca itu tadi suaranya hanya Bu Indra yang jawab. Pak Wajirudin, tidak ada. Tidak ikutkah di sini? Saya bisa merekomendasikan bahwa... Tidak ada di forum, Bu. Kalau memang tidak hadir dalam dua hari ini, bisa tidak diluluskan. Karena syaratnya kemarin adalah, dia harus ikut penuh. Kalau tidak ikut penuh, maka bisa dikuturkan tidak lulus. Sehingga kami bisa merekomendasikan. Pak Wajirudin tidak ada di forum, Bu. Sampai sekarang Pak Wajirudin belum ada. Berarti dia tidak hadir. Tidak hadir, tapi dikatakan ya. Nanti kita akan coba laporkan kepada Aniti ya. Soalnya kemarin yang instruktur nasional kan juga ada yang tidak lulus, karena tidak hadir. Betul. Assalamualaikum, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bunda Jeti. Dari kemarin, dari kemarin sore, sampai hari ini, Bunda Jeti, mohon maaf untuk maklum, dari kemarin sore sampai hari ini, detik ini, HP saya tidak bisa dibuka. Hang semuanya, WA. Jadi semua tidak tahu apa-apa tentang ini. Jadi saya tadi cuma ngembirkan, Sampai kan dari Kelompok Huruf. 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 Mohon maaf, bukan tidak mengerjakan, Bunda. Memangnya yang tidak bisa terbaca di ANOWS. Saya mohon maaf, Bunda. Yang hampit yang. Yang sudah di-share. Ibu Jeti, ini saya sunscreen, saya Nofrianti dari Kelompok Huruf UP10. Mohon maaf, tadi ngambil yang paling belakang, karena takutnya yang saya kerjain di UP yang lain, sudah diambil teman. Jadi saya ngambil yang paling belakang. Ya, silakan Bu Nofri ya, dari Kelompok Huruf. Silakan Bu Nofri. Dari Kelompok Huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tangan, tolong bantu. Suaranya dikit, Tangan. Oke. UP10, keterampilan menulis. Keterampilan, kemudian komponen pendahuluan diisi itu, menulis merupakan keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik, karena berpengaruh terhadap kegiatan belajar seorang anak. Target kompetensi, peserta didik mampu mempraktikan kegiatan persiapan menulis, permulaan dengan benar. Materi dan organisasi pembelajaran ini adalah memahami strategi pembelajaran, keterampilan menulis, peserta didik di kelas awal. Kemudian, aktivitasnya itu sudah menjelaskan latar belakang dan tujuan versi keterampilan menulis. Kemudian, penilaian pembelajarannya itu, kegiatan dan persiapan menulis permulaan itu dengan benar, sudah dipraktekan. Kemudian, penutup ini sudah menjadi referensi dalam mengembangkan pembelajaran penilaian yang berorientasi pada HOTS, kemudian terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan abad ke-21. Membentuk generasi unggul yang moderat, beriman, dan bertakwa, serta bahlak mulia, tentunya dengan mempraktekan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Ini, kemudian, laporan aktivitas pembelajaran, kesesuaian LK dengan tujuan itu sudah sangat sesuai, kesesuaian dengan materi juga sudah sesuai, ketercapukan waktu dan pengerjaan LK juga sudah sesuai, kemudian, kejelasan petunjuk dan pengerjaannya juga sudah ada contoh-contoh yang konkret. Kemudian, catatan penting, keterampilan menulis itu tidak dapat berkembang sendiri. Keterampilan menulis itu membutuhkan proses belajar, perencanaan pembelajaran keterampilan menulis harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk menulis. Sarannya adalah guru harus orang yang pertama dan utama menjadi model atau uswah dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik di kelas awal. Jadi, guru yang tulisan tangannya masih kurang maksimal itu harus belajar terus hingga tulisan tangannya menjadi indah dan menarik, sehingga peserta didik dapat mencontoh dengan contoh yang benar dan bagus. Itu yang dapat kami sampaikan di UP10. Intinya, semua yang di situ sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai. Mungkin hanya bagaimana mengembangkan potensi gurunya agar bisa menjadi model dan contoh bagi anak-anaknya. terutama kemarin pada pembelajaran di awal adalah belajar menulis yang indah dan menarik. Jujur masih banyak dan saya sendiri pun masih merasakan bahwa tulisan saya belum indah dan belum menarik. Masih membutuhkan tenaga internet atau komputer untuk membuat tulisan itu menjadi menarik untuk bisa saya tampilkan di depan anak-anak. Mungkin itu Ibu Jeti, terima kasih. Mohon maaf kesalahan dan kehilafan kami dari kelompok huruf. Mohon maaf kekurangan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best Bu Novi di dalam perbatasan waktu akhirnya bisa menampilkan untuk kelompok huruf. Ini adalah cara bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah dalam kelompoknya dan juga berkolaborasi. Dan ternyata kelompok huruf bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan Bu Novi bisa menyelamatkan kelompoknya. Ini namanya kerjasama tim Bapak Ibu berkolaborasi yang baik. Ini adalah pembelajaran. Membaca UP itu kan dari 1 runut sampai ke 10. Ketika kita baru mentok nyampe UP 6, ternyata itu sudah dibahas oleh teman-teman kelompok yang lain. Sehingga tadi juga ketika saya mau maju di UP 1, sudah ada diambil kesempatan yang lain. Sehingga saya coba membaca Bu. Dari pada saya maju tanpa dasar, ya mohon maaf tadi atas ketelambatannya. Kepada semua dan kepada teman-teman dan kelompok, kepada ketua juga. Sebenarnya tadi UP 10 juga sudah mau maju, tapi sudah ada di April kesempatan terlebih dahulu. Ini yang pertama dari UP 7 yang dapat saya pahami dari konteks pemaparan dari slide-slide dan materi itu. Ternyata memang dari slide-slide itu dapat dipahami ada step-in yang pertama, on dan in yang kedua. Di step-in yang pertama itu memuat 8 sesi di mana ada latar belakang target, tujuan, organisasi, pembelajaran, brainstorming, diskusi-diskusi atau kerja kelompok. Boleh dipampakan Pak hasil kerjanya, Pak? Iya, Bu. Yang pertama ini laptop saya kan lagi trouble, Bu. Jadi saya presentasinya lewat HP, mohon maaf. Iya, ini ada aktifasi dari ofisnya yang harus diaktifasi. Jadi saya nggak bisa share gitu, Bu. Buat PR, Bu, nanti saya sampaikan untuk LK bedah modulnya, menyusul. Yang pertama itu dari latar belakang itu memang ini sudah dimuat dan kayaknya sudah didiskusikan oleh tim pembuat modul dan tim IN. Ini latar belakang sudah tidak ada masalah. Terus yang selanjutnya kaitan dengan target kompetensi, ada kompetensi guru dan kompetensi siswa yang akan dicapai juga ini sudah terstruktur. Bahkan itu kompetensi siswa diambil dari target kompetensi, dari indikator kompetensi siswa. Itu sepertinya merujuk apa yang akan disampaikan oleh kita sebagai fasilitator itu memang harus berfokus kepada tujuan hasil belajar siswa. Ini sudah luar biasa, Bu. Ini yang dapat saya sampaikan. Terus yang selanjutnya di UP7 terkait dengan literasi membaca pemahaman ini, tujuan juga sudah mulai mengarah kepada apa yang akan dicapai dari kompetensi siswa tadi, di mana ada mengidentifikasi berbagai strategi membaca pemahaman dan seterusnya. Itu dapat kita baca, semuanya juga ada di modul. Terkait dengan organisasi pembelajaran, garis-garis besar ini memang ini dari sekian modul, ini terkait dengan kegiatan inti, ini ada beberapa step-step di mana ada menit-menitnya. Saya kira menitnya ini mungkin kalau menurut pribadi saya, Bu, ya, melihat dari membaca dari literasi ini mungkin sedikit kurang ya kalau kita pembelajaran secara langsung, bukan secara daring seperti ini. Itu yang pertama terkait dengan waktu sepertinya kurang kalau kita memang left ya kegiatannya. Terus terkait dengan brainstorming yang nanti akan dilemparkan kepada pesertaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini sudah memicu kepada pemahaman tingkat tinggi, di mana kita sebagai peserta ini sudah diarahkan untuk berpikir lebih jauh lagi dan apa dari strategi yang akan kita gunakan nanti dalam penggunaan keterampilan membaca pemahaman itu. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan konten isinya. Sepertinya setiap LK sama, karena memang saya cari-cari video dari slide itu kan kita ada beberapa slide yang kita akan diminta untuk menampilkan video, tapi ini memang belum terkoneksi ya. Alangkah baiknya kalau memang satu slide itu videonya sudah ada di situ, artinya tidak usah link lagi. Sehingga pemahaman kita juga utuh untuk memahami dari setiap modul UP ini. Contoh misalnya kita di UP10 itu, kita diarahkan untuk melihat bagaimana caranya membuat ini atau melihat video ini, video itu. Tapi kalau kita tidak melihat video, sehingga pemahaman kita itu terpotong. Itu satu pemasukannya dari pribadi saya, Bu ya. Mohon ditanggapi dan ada masukannya. Terus yang selanjutnya ini memang beberapa video ini memang kebanyakan, bukan kebanyakan, bahkan memang rata-rata mengambil dari video prioritas atau dari inovasi. Prioritas itu dari Amerika, inovasi itu kalau tidak salah dari Australia. Itu semuanya sama-sama pembelajaran yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Kalau inovasi itu sepengah tahun saya bekerja samanya dengan Dinas Pendidikan. Langkah baiknya ke depan, ini semoga ini awal yang baik, kita membuat video sendiri. Entah model-modelnya kita seleksi dari para instruktur yang memiliki kompetensi, sehingga kita punya produk sendiri. Dan sekalipun kita sudah bekerja sama dengan prioritas dan Yusaid, karena kita juga akan menyampaikan kepada teman-teman fasilitator yang di tingkat kota, kalau bahasa saya, oh ini sudah pernah saya lihat, artinya ada sebuah pemikiran di mana dia harusnya memiliki pemikiran gelas kosong, yang dia siap menerima apa, yang sudah menerima apapun yang akan disampaikan, tapi karena sudah pernah melihat. Ditambah dengan Yusaid Prioritas ini, kebetulan karena saya juga pernah bergabung di fasilitator Yusaid, sehingga ketika peserta itu menerima tampilan video itu, dia sudah pernah melihat, jadi mungkin secara fokus satu, secara penerimaan juga ada yang kurang. Ini pendapat pribadi saya. Oh saya sudah pernah lihat ini, oh tujuannya ke sini, seperti itu. Itu hanya masukan saja ya Bu ya. Terus yang selanjutnya terkait dengan, terhasil membaca pemahaman ini, memang sudah mengarah kepada nanti ke depan, diarahkan mulai dari step pertama sampai step terakhir yang saya pahami ini, sudah mengarahkan kepada pemikiran tingkat tinggi, nanti pemikirannya lebih jauh. Sehingga kalau misalkan kita menemukan step, untuk membuat sebuah cerita lain, versi lain, bagaimana kelanjutan ceritanya itu sudah menjadi sebuah memicu untuk bertanya, apa sih kelanjutan ceritanya? Ini sudah mengarah ke sana. Saya pikir ini sudah luar biasa, kerja dari tim dan pembuat modul, ini sudah mengarah ke sana. Ini baru pemahaman secara modul ya Bu, secara membaca, karena kita kan belum mendapatkan secara langsung live dari Bapak, Ibu, dan teman-teman dari instruktur nasional. Terus yang selanjutnya terkait dengan lembar kejar-lembar kerja, ini yang akan diberikan kepada peserta nanti di FASDA, ini sepertinya harus dibuatkan kayak semacam berurutan, LK1, LK2, LK3, LK4. Dan dijadikan satu file sehingga terarah, sehingga kita tidak membedah lagi-membedah lagi atau membuka-buka lagi dari file-file yang lain. Begitu. Terus terkait dengan refleksi juga, ini sudah bagus, ada pertanyaan refleksi yang nanti juga akan disampaikan kepada peserta, sehingga refleksi itu dibuat tidak hanya sajian dari tutor saja atau dari fasilitator kita. Tapi peserta juga bisa menyampaikan refleksi. Artinya peserta juga bisa, karena peserta juga ikut mengalami, sehingga bisa menyampaikan apa yang dapat diambil, apa yang dipelajari, terus kira-kira pemahaman, membaca pemahaman ini bisa cerapkan dan bisa dimulai atau tidak. Begitu. Terus yang selanjutnya terkait dengan sajian modul yang ada di sini. Di sini kan tadi sudah ada tahapnya adalah in, ada on. Dalam tahap on ini memang, karena memang sangat singkat, jadi saya belum begitu memahami bagaimana sih tahapan nanti ketika on itu. On itu dalam arti kan pelaksanaan di lapangan nanti seperti apa, di sini juga tidak ada penjelasan secara ringan sehingga saya masih menebak-nebak. Terus terkait dengan in yang kedua, terkait dengan in yang kedua itu kan kita nanti kan ada sebuah refleksi kegiatan ketika kita diberikan materi di awal, terus kita istilahnya mengaplikasi di lapangan, dan refleksi lagi atau in yang kedua, ini mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait dengan hasil karya apa saja yang sudah dibuat ketika on. Sehingga ada semacam showcase. Ada penampilan-penampilan yang sudah kita lakukan selama kegiatan untuk mencapai kegiatan di PKB ini, khususnya di literasi membaca pemahaman. Itu secara sederhana pemikiran yang saya dapat karena membacanya juga secara sepintas dan saya belum menyampaikan dalam bentuk LK dan izin nanti menyusul. Itu mohon maaf Ibu Zeti dan teman-teman fasilitator nasional permohonan maaf dari pribadi saya dan teman-teman dari kelompok pembaca. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita plus untuk Pak Sobri, Alhamdulillah, menyelamatkan grupnya. Jadi kalau kita lihat, apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya itu memperlukan sebuah catatan. Catatan yang harus Bapak Ibu turunkan agar itu tidak ditemukan nanti ketika di FASDA. Sehingga Bapak Ibu, mengapa diajak untuk bedah modul? Sampai nanti di FASDA pun, Bapak Ibu harus mengajak teman-teman FASDA untuk bedah modul, agar mereka bisa memahaminya. Bisa membacanya dengan baik. Tepas-pisa paslahanakan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Sobri, Pak Sobri itu tadi UP7 atau UP8? UP7 itu sama dengan Pak Hengki. Pak Hengki tadi sudah menyampaikannya dengan gamblang. Dan dia sudah paparkan. Jadi ini adalah double di UP7. Yang Pak Sobri itu adalah di UP8 dan 9. Nah, teman-teman, ini adalah hikmah pembelajaran buat kita semuanya. Menjadi fasilitator itu adalah menyiapkan bahan ajar dari sebelumnya dan segala macam, membacanya lebih awal dan segala macam. Ketika tugas itu kami sampaikan. Jadi mohon tolong ya, sepatahkan bahan di awal, Bapak Ibu kalau zoom, bisa dilihat. Di sana jelas sekali tolong ke kamera. Agar bisa terlihat siapapun. Karena Bapak Ibu masih calon FASPROF. Dari kegiatan ini setelah sempurna, nanti kami akan rapat pleno. Untuk bisa menentukan kelulusan dari setiap peserta dari berbagai kelas tadi. Dan tidak semua calon itu lulus, Bapak Ibu. Sarat pertama adalah, mereka bisa menyelesaikan semua kegiatan. Kalau Bapak Ibu berarti tatap muka kemarin ketika di hotel, lalu dua hari, hari ini dan kemarin, untuk kegiatan secara daring. Bila saja salah satu itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu mohon maaf. Pasti tidak lulus. Karena ketika IN pun kemarin demikian. Tidak lulus. Meskipun keluarganya, Pak Jabat Kemenat, suaminya, Pak Jabat Kemenat, di provinsinya masing-masing. Ketika tidak lulus, ya tidak lulus. Kami tutup mata untuk hal tersebut. Target pertama adalah, dia harus menenuhi kehadiran secara penuh. Lalu yang kedua, sikap. Sikap itu menentukan sekali. Jadi Bapak Ibu ketika di hotel, jangan kira Bapak Ibu bahwa setiap hari itu tidak diamati. Selalu ada lembar penilaian. Lembar penilaian untuk menilai Bapak dan Ibu calon fast prof. Lalu yang berikutnya juga adalah, ketika pre-test dan post-test itu juga akan terlihat di sana. Kami berharap ini adalah menuntun kita untuk menjadi fasilitator yang baik. Baik instrusur nasionalnya, maupun fast profnya, maupun fast danya untuk kegiatan tersebut. Jadi kami tadi melihat, ini sudah ada yang ngecek teman-teman. Jadi kalau saya bertugas menemani Bapak dan Ibu, teman-teman lainnya melihat. Di chat, di daftar kehadiran, dan segala macam. Sikap Bapak dan Ibu selama webinar ini. Jadi tolong kerjasamanya yang baik ini Bapak dan Ibu. Makanya pembelajaran itu kan ada andragogi. Pesertanya adalah orang-orang bewasa. Sehingga kita sama-sama untuk belajar menjadi fasilitator yang baik. Jam sekarang menunjukkan tinggal 15 menit. Ada dua UP, karena ini UP7 ternyata double. Dilakukan oleh Pak Sobri. Ternyata sudah disampaikan oleh Pak Henki. Sehingga 8 dan 9 itu belum. Saya memberikan bonus ini untuk orang-orang hebat. Ini siapa yang mau mencoba menjawab tantangan? Siapa yang akan satu UP8 atau 9? Bunda, UP8. Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Hazir Bunda. Pak Wajib. Silakan Pak Wajib. Pak Wajib izin dulu ya, sudah disemuk. Oh iya, silakan Pak Adil. Assalamualaikum. Silakan Pak Wajib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kujusun kaya Allah SWT. Salamat dan salam buat jujungan kita, Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kami yang sudah digabungkan dengan Pak Hendra. Pak Hendra karena mungkin jaringan dan lain sebagainya beliau juga dan semoga soal saya bisa didengar dengan jelas, makamun saya memakai handset kecil kepada HP saya. Baik, untuk materi bedah modul UP8, Pemahaman membaca K2. Ada pun langkah kegiatan yang kami buat di sini. Setelah disiapkan UP yang akan dianalisis, dikaji seluruh komponen modul dari bagian pendahuluan. Ada yang bertugas mengkaji ini, Pak Hendra, aktivitas belajar dan penilaian pembelajaran serta penutup melalui kegiatan diskusi dan kelompok. Ini dikaji oleh yang lain tadi. Makanya kami... Maaf, Pak Wajir. Minta tolong di share screen. sebentar, sebentar, kami bagikan ya. Saya masih memegang HP ini. Karena cuma HP yang bisa jaringan agak kuat. Kalau saya pindahkan ke laptop, saya jaringan sudah lelet lagi nih. Oke, Pak. karena daripada putus-putus lebih baik saya memakai HP saja untuk Zoom-nya. Maaf, maaf. Nanti kita share. Yang kedua, yang ketiga, cermati lembaran kerja dan aktivitas pembelajaran dalam modul. Yang keempat, mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, simak presentasi dengan cermat dan lain sebagainya. Yang kelima, perbaiki hasil kerja kelompok jika terdapat masukan dari kelompok lain, terutama dari IN dan dari PASNAS ataupun panitia lainnya. Terutama dari Bu Aja. Format kajian modul yaitu pada pendahuluan membaca pemahaman sebuah proses. Memahami isi bacaan dari dongeng dengan membaca diharapkan peserta didik dapat memahami informasi secara utuh. Artinya dengan membaca bagian kedua ataupun membaca materi, peserta didik dapat memahami informasi-informasi secara utuh. Targetnya membaca dongeng dengan lafaz, dengan intonasi, dan dengan ekspresi yang tepat. Menyebutkan tokoh tempat watak dari tokoh tersebut dalam dongeng yang dibaca tadi. Selanjutnya, pada materi dan organisasi pembelajaran, membuat pertanyaan yang meningkatkan pemahaman membaca. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan pemahaman membaca dari dongeng yang dibaca tadi. Yang selanjutnya, menceritakan kembali secara tertulis, menggunakan kata-kata sederhana, mengorganisasikan pemikiran melalui urutan peristiwa-peristiwa dari dongeng yang kita baca tadi. Membuat akhir cerita yang berbeda dari dongeng tadi. Itu kalau seandainya tingkat pemahaman dari peserta lidik kita yang membaca tersebut telah betul-betul menguasai isi dongeng yang ia baca tersebut. Selanjutnya, pada aktivitas pembelajaran, pemahaman membaca dan berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya, mengidentifikasi pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman membaca berdasarkan tayangan video. Merumuskan pertanyaan yang meningkatkan pemahaman dari membaca tadi. Selanjutnya, menceritakan kembali dengan lapang ataupun dengan intonasi juga dengan ekspresi yang tepat dengan menyebutkan tokoh tempat atau watak dari dongeng yang ia baca tadi. Temuan atau sasaran masukkan pada aktivitas pembelajaran ini. Video perlu dimasukkan langsung kepada PPT pembelajaran. Kedua, buku dongeng perlu ditentukan dan bisa terakses sampai kepada tingkat bawah tingkat guru ataupun tingkat KKG guru nantinya hendaknya dari PIDIOKA dari PPTK ataupun dari buku dongeng yang disediakan tersebut. Mohon maaf sekali lagi kalau dulu kita di hotel membahas dongeng Dayang Sumping dan Sankuryang waktu itu saya berpendapat kalau untuk di daerah kami di Padang justru lebih tenar itu cerita Siti Nurbaya dan Malin Kundang cerita Siti Nurbaya yang disuruh kawin paksa dengan orang yang tua atau jauh lebih tua darinya dan lain sebagainya itu lebih terakomodir terhadap anak nantinya dari guru ataupun dari kelompok KKG guru yang akan menyampaikan materi tersebut kepada anak-anak atau peserta didiknya namun apakah materi tersebut ada video Malin Kundang adakah video Siti Nurbaya tersebut kalau kita bawa ke daerahan kita tapi Sang Kuryang dan Dayang Sumbing tersebut sudah cukup terkenal untuk dongeng pada buku pembelajaran kelas rendah lanjut tanpa berpanjang kelima yaitu selanjutnya tentang penilaian pembelajaran siswa mengetahui judul dongeng apa judulnya Sang Kuryang dan Dayang Sumbing umpamanya yang umum ataupun yang kita sebutkan tadi cerita Siti Nurbaya dan Malin Kundang yang berikutnya tersebut nama tokohnya siapa Siti Nurbaya ya Siti Nurbaya dengan siapa Siti Nurbaya disuruh kawin paksa dengan Datuk Malinggi itu sementara Siti Nurbaya itu punya kalau bahasa kita sekarangnya punya gebetan atau punya pilihan lain 2 menit lagi ya Pak Wajib oke baik apa bunda 2 menit lagi oke selanjutnya nama tokoh sudah pahami alur ceritanya alur cerita dari dongeng yang ia akan dibaca tadi selanjutnya karakter yang terdapat pada dongeng tersebut gitu untuk LK ini itu tidaknya tertulis oke pada bagian penutup memberikan konfirmasi dari dongeng yang sudah dibaca mengajak siswa memberikan tanggapan atau seperti yang kita pelajari merepileksi baik tanggapan positif ataupun tanggapan negatif yang sekira-kira akan tidak mereka lakukan atau harus kita tinggalkan dan ini menjadi pembelajaran bagi setiap peserta didik kalau seandainya ini adalah apa tanggapan pemikiran yang negatif terhadap dongeng yang kita sebutkan tersebut semoga kita dapat menjauhinya tetapi jika positif negatif seperti yang sumbing tersebut jatuh cinta kepada ibunya sendiri tetapi jika positif tidaknya dapat melaksanakannya baik mudah waktu yang tersedia lagi terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf mohon masukannya bagi IN instruktor renda sendiri semuanya dan juga teman-teman yang lainnya terima kasih Pak sendra makasih Pak Sobri makasih Bu In Bu Ikmah dan lain sebagainya atas kerjasama yang selamikah heran bila itaufi wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu tanpa terasa hampir 2 jam kita menyelesaikan untuk presentasi ini saya lihat ini beberapa masukan misalnya ketika tadi sebenarnya Pak Sobri sudah WL saya langsung dana yang diberikan adalah dan penyandang dananya adalah Mr. Sob itu sudah beliau yang menyandang dana di USAID prioritas dan juga di inovasi sehingga beliau sudah mengizinkan untuk pemakaian bahan-bahan dari inovasi maupun dari USAID prioritas nah ketika kita akan membuat untuk ketika kami membuat modul untuk kelas atas kami pun sudah memberikan masukan kepada Buka Subdit untuk bisa terjelas dan nanti ke depannya diharapkan tantangannya adalah di madrasah-madrasah nanti ketika mereka menerapkan di KKG masing-masing itu mereka akan membuat video-video pembelajaran ketika mereka menerapkan UP1 sampai UP10 itu membuatkan videonya LK itu ketika diterapkan pada siswa dan itu menjadi bahan menjadi bahan pembelajaran berikutnya pada tahun akan datang atau tantangan juga buat Bapak dan Ibu kalau yang sanggup untuk bisa membuat video kami di Mintiga sudah mulai proses Bapak Ibu pembelajarannya agar apa agar video-video yang pembelajaran pada siswa madrasah itu punya terekam dengan baik dan saya lihat literasi di daerah Jawa Tengah itu MI swasta juga banyak yang sudah mulai membuat sehingga nanti kami sudah mengumpulkan video-video yang merupakan hasil karya guru-guru madrasah ini juga tantangan buat Bapak dan Ibu silahkan kami di Padang juga sudah membuat video-video pembelajaran tersebut dan justru kami kirimkan ke Youtube dan justru anak-anak kita itu mengikuti pembelajaran daring itu melalui video-video yang dibuat oleh guru mereka masing-masing Bunda Perkelas dan demikian juga dengan mata pelajaran agama bagaimana mereka mengekspresikan mata pelajaran agama tersebut melalui videonya makanya saya sampaikan tadi dongeng ini ada tidak videonya atau bisa tidak gurunya untuk membuat nantinya maaf makasih Bunda terima kasih Pak Waji bagus apa yang dilakukan oleh teman-teman mandrasah mohon maaf Bun tunggu dulu waktunya hanya sebentar saya hanya tinggal punya waktu 2 menit ya ya sudah mau habis saya coba untuk memperkuat ini pertama adalah video video itu bisa dibuat bersama lalu tentang pertanyaan Pak Waji dongeng itu boleh diselaraskan dengan daerahnya masing-masing Bapak Ibu tidak harus dayang sumbi dan sebagainya kenapa kemarin diambil dayang sumbi karena disitu ada kisah ada kekerasan terus ada pelecehan dan segala macam penggambarannya karena kan ketika kemarin masuk untuk adalah get see ya untuk mengambil kisahnya kenapa diambil kisah tersebut tapi kisah lain juga boleh diambil tidak harus dayang sumbi dan sebagainya nah kami berharap tidak ada ruang tanya-nya lagi karena waktunya sudah habis dan ada waktu bulumu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar pada hari ini banyak hal tentang modul pelajari dengan baik agar Bapak Ibu bisa siap menjadi fasilitator provinsi untuk turun kepada pasda-pasda yang lain izin Izin Bu Jeti masukkan secara umum sebentar saja mohon maaf ya Bu kita disiplin ya karena tadi kita mulainya di disana ya silahkan di chat di chat di tuliskan oke soalnya sembilan kan belum Bu Jeti sembilan belum ya langsung Pak Arief diserahkan kepada bulumu ya terima kasih mohon maaf ya para peserta tadi sudah banyak dikasih uang sama Bu Jeti tapi pasif banget ya Pak Arief Pak Arief maunya raise hand-nya dilihat juga kita dari tadi raise hand tapi gak disilahkan silahkan ya tapi kita tidak menyilahkan karena memang posisi materi lagi menyampaikan gitu Bu ya untuk selanjutnya adalah materi tentang refleksi yang dalam hal ini akan disampaikan secara lengkap sama Bu Lumu kepada Bu Lumu waktu dan tempat kami persilahkan monggo Bu baik terima kasih saya share screen ya Ibu dan Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Bapak tim fasilitator nasional bersama dengan teman fasilitasi Alhamdulillah kita sudah ada pada hari kedua dan sekarang ini jam di tempat saya jam 11.14 baik di sesi kita sekarang adalah kegiatan 9 refleksi dan umpam balik untuk praktek on untuk UP literasi apa yang kita harapkan dari refleksi ini untuk kegiatan ini kita berharap bahwa melakukan refleksi dan umpam balik pada praktek UP on untuk UP literasi untuk memberikan masukan terhadap indikator kompetensi yang masih dapat dikembangkan kemudian Ibu dan Bapak tadi kita sudah mendengarkan seluruh belum seluruh ya masih ada UP yang belum ditampilkan tetapi insya Allah karena itu sudah sekian 10% yang sudah dikomentari oleh Ibu dan Bapak dan harapannya memang kita memberikan kami memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk membaca seluruh UP dan itu bukan dikerjakan oleh satu orang tetapi dikerjakan oleh setiap orang bukan hanya perwakilan-perwakilan membacanya sehingga kita harapannya adalah utuh gitu sama dengan kami fasilitator nasional bukan hanya UP sekian yang kami baca kami baca seluruhnya dan kami juga melakukan melakukan bedah modul seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang lain nah nanti harapannya adalah ini kompetensi yang dinilai adalah kompetensi fasilitasi pedagogi dan profesionalnya Ibu dan Bapak gitu bagaimana Ibu Bapak melakukan fasilitasi besok pada saat Ibu Bapak melatih fasilitator daerah itu yang kita harapkan seperti apa Ibu Bapak menilai bagaimana cara mengajar mereka dan apakah profesionalannya itu berjaga lalu yang berikut lembar refleksi dan pembalik ini ada yang kami mudah-mudahan Pak Arief sudah share ya ini digunakan untuk apa Ibu Bapak Ibu Bapak harus melakukan refleksi diri gitu jadi Ibu Bapak menilai dirinya sendiri gitu ya melakukan itu seperti apa kemampuan Ibu dan Bapak ada banyak ada beberapa poin sebentar saya akan tunjukkan ini juga digunakan untuk memberikan umpam balik terhadap praktekon yang dilakukan apakah ini kira-kira Ibu dan Bapak itu sudah bisa mentransfer apa yang kami transfer ke Ibu Bapak Ibu Bapak juga transfer dan jangan hilang sebagian diharapkan tidak begitu tapi yakin bahwa pasti ada kreativitas Ibu Bapak Ibu Bapak kembangkan supaya mungkin kalau kemarin kita mainnya hanya satu kali kita harapkan Bapak bisa icebreakingnya lebih gitu itu salah satu cara tetapi harapannya tidak ada materi yang tertinggal nah lembar ini diberikan pada saat Ibu Bapak kemarin saya kira sudah diberikan oleh Ibu Citi untuk mengikuti pada saat Ibu Bapak melatih melatih ada lembar refleksi dan umpam ini nanti nanti silakan di maaf Ibu suaranya kurang jelas bulungu sinyalnya terganggu bulungu tidak tidak suara terdengar terdengar ini sudah ya ya bulungu 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 suaranya terambut mungkin tidak ada suaranya terpental beliau terpental baik Bapak Ibu saya lanjutkan untuk sambil kembali ya jadi saya sudah kirim pada Bapak Ibu itu lembar refleksi dan umpan balik ya umpan balik yang sudah masukkan bulungu halo sudah masuk terdengar terdengar silahkan dulu tidak ada suaranya terdengar 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 siap baik di lembaran itu Ibu Bapak cukup memberi tanda centang atau tanda silang kemudian diberikan umpan balik setiap indikator yang Ibu Bapak nanti kita berikan nah ini ini lembar refleksinya Ibu dan Bapak ada target kompetensi kemudian indikator kompetensi ini berkembang kemudian baik dan umpan baliknya Ibu Bapak mau mengatakan ya contoh ini ini singkat dan bertahap untuk memandu peserta dalam berdiskusi nah Ibu Bapak apa yang Ibu Bapak akan centang disini lalu Ibu Bapak pilih salah satu lalu Ibu Bapak memberikan komentar disini begitu ya Ibu dan Bapak begitu seterusnya Ibu dan Bapak sampai pada instrumen terakhir terus tanya seperti ini saya tidak pakai saya sendiri saya tidak pakai listrik oh tereng oh ini Pak tidak tidak suaranya halo putitin suaranya timut ya ada file refleksi nanti Pak Mas Arief ini biasanya membagikan data itu dan Ibu Bapak melakukan refleksi untuk ini setelah itu Ibu Bapak kumpulkan jadi ada file-nya file-nya dalam bentuk war Ibu dan Bapak nanti Ibu Bapak isi kemudian setelah itu dikumpulkan begitu Ibu dan Bapak berikutnya adalah kami mohon Ibu dan Bapak memberikan tanggapan selama kita melakukan pelatihan pelatihan ini mulai dari luring sampai pada hari ini Ibu Bapak kami persilahkan untuk memberi komentar keterbatasannya apa kemudian saran-sarannya Ibu Bapak ini untuk apa untuk perbaikan dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Ibu Bapak tidak terulang yang baik dari kami dan yang baik dari teman-teman pada saat Ibu dan Bapak melakukan kita bertemu dan sekarang itu insya Allah kita sama-sama pertahankan tetapi yang kurang-kurang itu kami akan catat apa saja yang perlu disampaikan oleh kita semua dan itu diperbaiki nah kira-kira begitu Ibu dan Bapak saya stop screen lalu Ibu Bapak saya persilahkan berkomentar apa yang perlu kita pertahankan silahkan lalu apa yang sarannya Ibu Bapak untuk perbaikan-perbaikan ke depan kita akan catat kami mencatat silahkan siapa yang mau saya mencari saya saya sebut nama ya Pak Ishak Pak Ishak Bu mana yang mana Bu ya gantian Bu gantian yang belum Pak Ishak Bu yang siapa dulu bentar-bentar mungkin saya pandu Bu Pak Arief Pak Arief yang mau mandu menyebut sarannya kalau mohon maaf bulu mengisi dulu Bu semua individu fast prof karena lembarnya sudah diisi agar mereka mengisi sehingga kita punya bukti pengerjaan ini Bu kasih waktu 10 menit Pak Arief silahkan suara terputus ya gini kalau begitu baiknya dibagikan Pak Arief lalu mereka mengisi kita berikan kesempatan mengisi untuk lembaran itu sampai 10-15 menit sudah diberikan untuk untuk file sudah saya ubah di grup itu ya yang tadinya tidak bisa diubah sudah saya pindah ke Word 2003 sudah bisa dibuka langsung meskipun via HP jadi tidak perlu merubah ke laptop mungkin ya tadi ada saran ke PDF tidak saya PDF karena kalau ke PDF takutnya nanti mengisi centangannya semakin sulit jadi pakai Word saja silahkan monggo waktunya 10-15 menit dari sekarang setelah itu nanti tadi Bu Lukmu sudah menyampaikan siapa yang ingin bertanya biar nanti tidak gaduh silahkan nanti raise hand aja ya biar saya saya sebutkan namanya saya Pak Karif dikerjakan dulu belum sekarang oh belum sekarang silahkan raise hand ya nanti terima kasih waduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 sudah saya share ya yang di kelompok yang di kelompok sudah sama di pesan ini juga sudah monggo silakan untuk dimasukkan di chat room mungkin boleh bang iya sudah ya monggo bisa di upload boleh wordnya langsung atau pdf-nya ya word boleh pdf boleh yang penting di upload dan ingat saya ingatkan kembali nama nama ibu dan bapak selamat menikmati selamat menikmati boleh untuk pertanyaan nanti sambil yang lain upload ya kalau sudah selesai ini ada yang sudah price hand ini ini bu heni monggo bu heni silakan menyampaikan pertanyaannya waktu untuk mengerjakannya sudah selesai bang habis ya siap terima kasih banyak Pak Riff assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf bukan berarti tidak bersemangat atau tidak ingin bertanggung jawab terhadap kekosertaan dalam di klub ini Bapak Ibu jujur saja saya merasa dikejar-kejar waktu pertama memang sekon dan saya saat ini dari tadi pagi saya kedatangan tamu tadi malam juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan bukan masalah pribadi tapi masalah madrasah kedua saya jujur saja terkait dengan modul yang saya sudah print out semua yang modul saat semuanya sampai siti dan semuanya sudah saya periksa cuma saya tidak punya kesempatan yang banyak untuk membaca materi-materi tersebut yang membuat saya kesulitan adalah ketika kita akan membedah modul karena dari tadi saya tidak ikut karena tamunya pulang sekitar jam jam 10 maaf Bapak Ibu saya sudah print out semua saya tidak bisa baca sama sekali saya loncat-loncat membacanya mohon maaf dan yang lain saya ingin bagaimana solusinya ketika saya nanti akan menyampaikan ke PASDA ketika membedah modul ini saya kesulitan karena menurut teman saya modul ini akan bisa kita sampaikan isi dan sebagainya itu ketika kita memaaf berhadapan kami semua sudah memegang modul ini dan membuka bagaimana memakcara penyampaiannya ke PASDA seperti itu mungkin kalau dengan tatap muka begini saya mungkin maaf mungkin karena ke-8 saya dan memang sikon yang sangat tidak bisa saya tinggalkan untuk saya tidak pernah bisa bisa baca semuanya cuma lompat-lompat saja Ibu mohon maaf jadi mohon bimbingan solusinya bagaimana sekarang caranya saya untuk melakukan bedah modul ini dan melakukan tugas-tugas saya yang tertinggal tadi Bapak Ibu mohon maaf diulang lagi sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Bang Tolong Berkat terima kasih terima kasih Bu Henny mau Bulu bisa di ini bisa di satu-satu ya baik selamat sibuk-sibuk Bu Henny saya kira kalau kita ditanya tentang kesibukan sama semuanya orang itu orang-orang yang super yang biasa-biasa saja itu adalah orang-orang yang biasa tidak sibuk nah intinya adalah seperti apa yang Ibu Henny akan lakukan untuk menyampaikan kebiasaan ibu yang akan lakukan itu harus memahami modul dulu nah berikutnya ini kalau dikatakan lompat-lompat iya lompat-lompat tidak ada masalah tetapi ibu dan Bapak harus memahami kontennya yang kedua apalagi yang mau dilakukan ada panduan ada urutan-urutan penyampaian yang ibu alami selama berproses seperti ini ibu coba diingat kembali apa runutan-runutan dari aktivitas yang kami berikan ini kan namanya memberikan pengalaman artinya apa ibu sudah melihat bagaimana pada saat tidari ada refleksion apa yang kami lakukan dengan Pak Mas Arief tentang Getsi ada kan yang ibu lihat semua peserta naik mencentang apakah senyum atau tidak senyum atau apa itu salah satu nah berikutnya untuk pemateri yang lain juga ada refleksi seperti apa pemahaman ibu dan Bapak lalu urutan-urutan yang ibu ibu Heni akan lakukan dan teman-teman yang lain apa yang dilakukan untuk menyampaikan tentu saja yang pertama memahami modul nah bagaimana cara memahami modul mungkin hari ini satu UP dulu ibu baca besok lagi UP lagi di runut itu oh PPT-nya mana LK-nya mana inti dari modul itu media pembelajarannya mana itu harus disiapkan ibu dan Bapak setelah itu nah direnungkan oh ini yang harus saya lakukan makanya ada RTL nanti ibu Bapak akan melakukan apa tetapi untuk persiapan-persiapan ibu dan Bapak mungkin melihat kemarin ada yang menggunting ada yang apa ada yang mengatur dimana-dimana-dimana itu semua kita lakukan sebagai tim fasilitator mudah-mudahan Bu Heni di provinsinya itu bukan Bu Heni sendiri tapi ada dua atau tiga orang tetapi seluruh UP dan seluruh materi umum itu sudah harus dihandel oleh ibu dan Bapak bapak fasilitator jadi jadi itu urutan-urutannya Bu jadi membaca modul tentu mengenali langkah-langkahnya sudah ada di modul melihat PPT-nya melihat LK-LK-nya kemudian menyiapkan perangkat-perangkat media pembelajarannya kalau UP1 yang mana mau dilakukan yang mana seluruh item-itemnya itu harus disiapkan saya kira itu Ibu Heni mudah-mudahan Ibu Heni dengan kesibukan yang sangat tinggi itu juga bisa mempercepat memahami apa yang akan Ibu ajarkan karena Ibu Bapak yang harus melatihkan ke mereka bukan lagi kami begitu ya Ibu Bapak semuanya jadi tetap kesibukan tetap harus jalan tetapi pekerjaan ini jika nanti teman-teman calon fasilitator ini lulus berarti harus menyelesaikan tugas-tugasnya nah saya di pikiran saya begini jika seandainya memang walaupun Ibu Bapak sudah mengikuti ini kalau Ibu Bapak mengatakan saya tidak mampu melakukan itu tidak apa-apa menyampaikan ke kami ada bujeti akan menyampaikan itu gitu supaya Ibu Bapak jangan sampai juga mengatakan saya mau tanggung jawab tapi tanggung jawab itu tidak bisa dijalankan lebih bagus kita mundur sebelum masuk di dalam sana karena kalau masuk juga ke sana lalu tidak optimal kasihan mereka dan untuk keberhasilan fasilitator daerah itu ada di tangannya Ibu dan Bapak gitu saya kira begitu ya kita harus sportif saja kalau memang tidak mampu katakan saya tidak mampu mengikuti ini karena terlalu panjang terlalu banyak yang harus saya kerjakan ya kita harus sportif saja seperti itu saya kira itu Mas Arief terima kasih Bu Lumu untuk selanjutnya ada Bu Khailun Nisa mohon Bu Khailun Nisa Harief izin Pak Arief ya bentar ya 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 terima kasih sebelumnya Mas Arief ya gini Bu Lumu mungkin secara keseluruhan secara umum saya ingin memberi masukan pada kegiatan kita ini memang saya tidak sepenuhnya bisa membaca modul karena keterbatasan waktu gitu modul yang disusun atau mungkin kita duplikasi dari USAID ya sebagian besar saya melihat sudah sangat bagus ya sudah sangat terperinci gitu namun dari segi komposisi untuk konten itu masih sedikit kurang karena saya melihat rangkaian modul ini kebanyakan adalah strategi pengelolaan kelas nah sedangkan untuk konten seperti di UP3 mengenai HOTS alangkah baiknya kita lebih banyak menekankan ke pembahasan Permendikmu tentang KIKD-nya dulu yang tertuang dalam Permendikmu 37 tahun 2018 mungkin sebagian guru-guru FI di daerah bahkan tidak pernah membuka hal tersebut ini saya dapati dari pengalaman saya mengajar ke daerah-daerah gitu alangkah baiknya nanti melalui program ini kita juga menyampaikan mensinergiskan peraturan-peraturan yang ada di dalam kementerian kita khususnya mungkin tadi seperti kata Bu JT KMA 184 mungkin bisa sedikit dibedah mengenai KIKD-nya sebelum ke HOTS menarik dari KD, indikator dan lain sebagainya selanjutnya seperti di UP9 tadi mohon maaf saya belum sempat menyinggung ini juga kita sebenarnya di Indonesia sudah ada gerakan literasi sekolah yang dimulai pada tahun 2015 ini juga mungkin bisa kita tekankan atau kita masukkan juga kita sinergikan dengan peraturan yang ada di negara kita mengenai GLS itu sendiri yaitu Permedik 2021 tahun 2015 serta mungkin tayangan tangan video seperti yang disampaikan oleh Pak Sobri tadi kita bisa bikin konten sendiri yang mengarah kepada budaya atau kegiatan yang ada di daerah kita masing-masing itu mungkin untuk dari segi bahan sesuai dengan arahan modul itu modul itu ketika kita beri mungkin bisa belajar secara mandiri mohon maaf lagi ini sebenarnya kami bukanlah lebih mampu dari pas fasilitator IN sendiri tapi kami mencoba memberi masukan untuk perbaikan nah selanjutnya Bu bagaimana seandainya UP ini memang dibuat secara terpisah UP1 UP2 sehingga kami yang mungkin ada orang visual ada orang audio itu lebih mudah memahaminya sehingga tidak dengan waktu yang singkat kebingungan-kebingungan itu yang kedua yang ketiga Bu untuk fasdah nanti alangkah baiknya sistem blended ini dipakai juga untuk melaksanakan kegiatan seperti kami yang yang sekarang ini alangkah bagusnya jika waktu kami itu ada seminggu rentang waktunya untuk membaca modul distrategikan oleh panitia bagaimana blended itu bisa merancang seperti itu sehingga Bapak-Ibu panitia pasti mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketimbang yang memang cuma satu hari mungkin pun nggak sampai satu hari kita harus membedahnya karena kita berharap bersama ini untuk kebaikan dan perbaikan kami sendiri seperti kata Bu JT tadi untungnya untuk diri kami sendiri jadi kami analogikan ke fasda nanti di daerah alangkah baiknya jika blended learning ini ketika bedah modulnya itu pakai rentang waktu kurang lebih mungkin seminggu seperti kami dari luring menjadi daring ini terima kasih Pak Arief saya kembalikan terima kasih Bu Lukmu mungkin bisa menanggapi sebentar ya mungkin Bu Lukmu bisa menanggapi Bu Harunisa ini tentang konten saya kira Bu Harunisa ini adalah masukan terima kasih Bu saya sudah catat dan ini kami akan diskusikan gitu ya kemudian perlu UP-UP ini perlu dibuat terpisah maksudnya satu-satu buku gitu ya Bu per buku per buku saya kira itu adalah salah satu cara kalau misalnya ini mau direplikasi oleh itu tapi untuk penyampaian karena kami juga untuk yang menulis ini harus mengikuti urutan-urutan penyampaian yang disampaikan oleh kementerian sehingga terbagilah UP ini disatukan ada yang 3 UP ada 4 UP gitu ya dimasukkan ke sana jadi untuk kalau misalnya ke depan mau dipisah satu-satu mereka nanti saya mau mau praktekkan yang ini saja tidak perlu membaca modul yang lain tetapi Ibu dan Bapak saya kira itu usul yang baik tetapi ada beberapa UP itu saling terkait jadi makanya karena itu saling terkait disatukanlah UP-UP itu dalam satu modul tertentu kemudian untuk sistem blended saya kira pengaturan untuk pelatihannya ini Bu kita menunggu petunjuk dari kementerian menunggu petunjuk dari pemberi penyandang kegiatan ini kenapa karena benar kalau Ibu mengatakan kami ini kayak di Uber-Uber sehingga membaca pun tidak terlalu tuntas saya kira ada prinsip pelatihan itu sama dengan pesawat terbang melejit begitu tapi pendalaman ya tentu kita harapkan dari setiap peserta kalau ini disarankan satu pekan beda modul mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan baik tapi untuk pengaturan jadwal-jadwalnya itu kita menunggu petunjuk dari kementerian saya kira begitu Bu Heni terima kasih masukkan mohon izin saran Ibu mohon izin saran Pak Arief sebentar 1 UP 1 UP karena kita membuatnya pun demikian dibagi-bagi tugas lalu ketika mau dibukukan ketika itu adalah bentuknya elektronik modul ya karena memang dananya tidak bisa untuk bentuk cetak karena itu terlalu mahal sehingga GTK waktu itu memastikan adalah bentuknya e-modul nah ketika e-modul itu mulai disatukan itu kerjasamanya bagaimana Bu Evi sebagai pakarnya dokter Evi itu membagi satu UP beberapa UP digabungkan menjadi satu modul dan sebagainya dan semua bahan UP 1 UP UP 2 UP 3 sampai UP 10 dan segala macam PPT-nya LK-nya videonya itu semuanya sudah ada di Google Drive sehingga Bapak-Ibu mengambilnya adalah di Google Drive itu disimpan di sana sehingga Bapak-Ibu bisa mengambilnya berdasarkan yang diperlukan video itu sudah dikelompokkan videonya itu ada video untuk UP 1 UP 2 UP 3 dan sebagainya itu sudah ada itu sebenarnya meringankan Bapak dan Ibu jadi pada awal ketika kami mencoba duduk bersama dengan tim WB juga konsultan itu bagaimana agar yang dihasilkan ketika kita melatih IN itu akan sama ketika melatih tidak ada bias karena itu akhirnya kami persiapkan sampai secara detil sekali persiapan itu semuanya ada di sana sehingga akhirnya karena keadaan saat ini kita tidak berharap ketika itu memang adanya daring ketika itu tapi karena keadaan pandemi ada akhirnya terpaksa kita daring tapi akhirnya menjadi pembelajaran maka nanti siang ini jam setengah 2 kami rapat dengan konsultan lalu dengan Kasubdit juga dengan tim WB-nya untuk mendesain pembelajaran itu secara blended sehingga akan disiapkan sehingga nanti PPT-PPT kita yang tadinya disiapkan untuk tatap muka itu akan kita coba olah kembali membentuknya bagaimana ketika membentuk secara pembelajaran secara daring jadi seperti itu Bu Heni dan kalau ingin tahu bedah modul itu di jamnya itu hanya 3 UP Bu Heni kalau kita tatap muka itu cuma 3 UP dilaksanakan baca lalu mereka mengerjakan dan sebagainya itu kesempatannya hanya 3 jam pembelajaran tidak cukup memang mau tidak mau Bapak Ibu harus upgrade dirinya sendiri baca telah dan perbaiki kalau memang ada masukan dan segala macam dan kalau bisa tidak oh ya sudah ketika kementerian tidak las kita masing-masing pada guru-guru dan guru-guru itu senang sekali ditantang membuat hal tersebut sehingga akhirnya kita sama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk kementerian agama kita dan untuk bisa pas belajar untuk hal tersebut ya benar-benar itu bisa bisa terjawab begitu Bu Lumu terima kasih ya terima kasih terima kasih Bu mungkin ini tadi ada Pak Ipda Pak Ipda dulu Pak Ipda Pak Arief monggo terima kasih Pak Ipda jin menyampaikan beberapa hal ya pada fasilitator ataupun institusi nasional yang pertama terkait dengan modul ini tadi memang dari Bu Nisa kalau tidak salah sudah ada masukkan bahwa kalau pemahaman kami sebagai yang pernah terlibat dalam menyusur modul ya ini tuh sebenarnya perlu ditegaskan apakah ini modul fasilitasi pelatihan atau modul pembelajaran terputus-putus di dalam kelas artinya untuk modul fasilitasi pertengahan atau terdengar ini halo putus-putus Pak putus-putus diulang Pak Ipda Pak Ipda diulang mungkin ya untuk modulnya ini modul ini kalau pemahaman kami apakah ini fokus untuk modul fasilitasi pelatihan dalam kegiatan IN FASPROP dan PASDA atau modul yang secara teknis untuk pembelajaran literasi di dalam kelas karena tadi Bu Nisa sudah menyampaikan meskipun ini arahnya ke modul fasilitasi pelatihan tetapi di dalamnya sintaknya layaknya pembelajaran literasi dalam kelas nah itu mungkin perlu ditambahkan keterangan ataupun bahasanya apa ya distingsi pembeda di dalamnya seperti itu nah kemudian yang kedua tadi sudah terjawab apakah mau dicetak atau di e-modul ya karena nanti tantangan kami di daerah utamanya pasti akan lebih berat karena rata-rata FASDA ini variatif ada yang guru-guru sepo, pengawas dan sebagainya nah kalau mereka tidak mau membaca yang digital ini juga akan merepotkan kalau kita lumayan agak terkondisikan meskipun tadi tersiak-siak beberapa peserta tetapi nanti ini perlu masukkan strategi apa yang memang memaksa peserta untuk membaca seluruh modul ataupun bisa menerapkannya karena kalau membaca lewat laptop saya kira punya kekurangan dan kelebihan nah seperti itu nah kemudian berikutnya yang ketiga mungkin ini pertimbangan pelaksanaan hari pelatihannya kalau misalnya blended nanti di daerah apakah pemilihannya hari aktif ya Senin sampai Jumat atau hari Sabtu atau Ahad karena saya yakin semuanya ini super sibuk jadi perlu dipertimbangkan itu kemudian yang terakhir mungkin ini perlu surat undangan atau surat kegiatan resmi ya kemarin kan saya ingat saya baru surat di WA ya mungkin perlu surat undangan atau random acara yang itu bisa untuk izin ke institusi masing-masing peserta karena ya saya yakin meskipun kita sudah komitmen menjadi calon pasprop tetapi kalau tidak ada surat kita ke atasan itu kadang juga menyampaikannya kalau tidak ada bukti hidam di atas bukti juga merepotkan seperti itu mungkin itu mohon izin kalau banyak masukan dan saya harap ini kita juga tetap komitmen dalam melaksanakan amanat yang sudah kita lakukan sejak tatap muka sampai bareng hari ini mungkin itu bu mohon izin selamat siang dan terima kasih atas waktunya terima kasih Pak Ibda monggo bulu mau ditanggap terima kasih Pak Ibda catatan Pak Ibda tadi melihat modul yang kita susun apakah ini modul untuk memfasilitasi atau modul pembelajaran itu ya Pak ya oke baik nah modul ini sebentar saya mau kembali ke yang yang terakhir dulu ya surat izin saya kira surat izinnya kan sudah ada Pak yang kemarin ya nah untuk yang hari ini kalaupun itu itu kan hanya lanjutan dari izin yang kemarin nah berikutnya adalah hari aktif saya kira penentuan hari pelatihan-pelatihan itu kita tunggu informasi dari kementerian karena mereka pasti menghitung gitu ya oke sarannya baik mudah-mudahan ini juga catatan kami akan sampaikan bahwa perlu penegasan hari aktifkah atau hari libur gitu itu kita menunggu lalu ada cari tadi e-modul banyak pas sudah saya kira yang tidak sepupun gitu itu kadang-kadang di kita karena ini adalah kebiasaan baru maka kadang-kadang kita tidak mau membuka laptop untuk membaca enaknya itu kalau kertasnya dipegang ada pelajaran terbaik yang saya dengarkan tadi Ibu Heni sudah mendownload semua modul lalu dia cetak lalu dia baca dengan baik nah mudah-mudahan itu bisa dalam ini sudah ada Pak siapa nih Pak Aswar ya Pak Anwar atau Pak Aswar saya kecil Pak Anwar itu sudah mencetak dengan baik saran saya Bapak pada saat nanti Bapak ada di sana itu silahkan dikomunikasikan dengan mereka apakah mereka mencetak sendiri ataukah kalau mereka mengatakan mohon maaf nak saya tidak mampu itu tolong dicetakkan nanti saya bayar saya kira lumrah saja dan ini bisa saja dikomunikasikan tapi pasdanya nanti tentu harus diberikan modul lebih awal kalau itu memungkinkan supaya mereka bisa menyiapkan diri untuk itu gitu ya Bapak karena yakin ini kebiasaan baru dengan kebiasaan baru kita harus berusaha mengingat Bapak menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada itu saya kira lompatan kita ini untuk pada saat kita sekarang itu luar biasa karena biar juga nenek-nenek yang sudah sepuh itu sudah bisa masuk di daring gitu gitu ya Pak berikutnya satu lagi ini ada Bu Fusil Khatimah Bu Fusil Khatimah mau enggak Bu Fusil tunggu Bu Lumu belum selesai menjawab lanjutin dulu oh belum masih ada satu apakah apakah modul ini ini adalah untuk memfasilitasi atau modul pembelajaran di kelas ibu dan bapak modul ini disusun untuk memfasilitasi ibu dan bapak mengajarkan ke sana dengan catatan di nanti ini ujung-ujungnya guru bisa menggunakan modul ini karena di dalamnya sudah ada contoh-contoh pembelajaran sehingga memang ini adalah paduan yang kami kerjakan secara baik untuk menonton karena kalau misalnya kita hanya mengatakan membuat apa itu big book lalu itu tidak diimplementasi atau mereka hanya sekilas saja konsep tidak mampu teman-teman kita sehingga tetap ada urutan-urutan pembelajaran yang memungkinkan dan diharapkan dan sebaiknya digunakan ini oleh guru nanti kan ini nanti KKG yang akan mengerjakan tapi kan ini harapannya turun ke madrasa praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh guru-guru kita di madrasa itulah tadi disampaikan oleh Bu Ceti dan juga teman kita dari Padang itu sudah mulai mendokumentasikan apa yang mereka lakukan di kelas kira-kira begitu Bapak jadi makanya kami ada materi di kita itu ada materi teknik memfasilitasi itu ada di dalamnya jadi Ibu Bapak pada saat nanti mengajar ya didesain seperti apa oke saya kira begitu mas mohon maaf untuk terkait materi yang akan kita sampaikan ke PASDA ini kan tidak terlepas dari modul karena ini kitab suci kita kan sebagai PASDA provinsi maksud saya materi konten memang tidak boleh keluar tapi ketika kita akan menyampaikan dari presentasi dan sebagainya ke PASDA itu apakah bisa dimodifikasi tanpa keluar dari modul ini terima kasih kemarin Ibu kalau ya makasih Mas kalau Ibu mengikuti secara baik cara kemarin penyajian Big Book itu itu kan sebenarnya sudah modifikasi kontennya sudah dimodifikasi jadi kan kita memberikan kebebasan tapi langkah-langkah melakukan fasilitasi ini tetap harus ada pada koridor modul yang kita sudah susun begitu ya Ibu termasuk kemarin di ponologis ponologis itu Ibu Bapak kan bebas tuh mengambil koran karena kami mengatakan koran tapi kalau Ibu Bapak tidak punya koran karena ini ada di daerah di pelosok yang tidak langganan koran maka boleh dong ada yang lain mungkin Ibu Bapak mencetak atau apa atau diambil dari kalender atau dari mana itu ada dari majalah jika itu ada lalu itulah yang digunting-gunting untuk mereka tempel-tempel itu kalau itu tapi kalau misalnya tidak ada tentu harus dimodifikasi medianya dimodifikasi misalnya menulis beberapa kata yang berhubungan dengan huruf B B B B gitu kan gitu dibuatlah sebanyak mungkin dan diacak lalu itulah yang disampaikan ke mereka mereka gunting lalu mereka tempel-tempel pada huruf tertentu sesuai dengan instruksi yang ada di modul gitu saya kira terima kasih terima kasih Bu Husun Khatima Mas Arief bisa saya sumbang saran mohon penegasan dari IN dan pihak berwenang terkait dengan pencetakan modul karena ini kontraknya kan 4 tahun ya kalau saya lihat 2020 sampai 2024 itu apakah bisa pencetakan itu modul itu dicetak gitu dan ini kan sebagai apa ya kurikulum kita untuk menyampaikan ke PASDA begitu apakah bisa dianggarkan karena ini kan dananya cukup besar dari World Bank apakah bisa gitu dari Panitia di Nasional itu untuk mencetakan modul itu ya terima kasih saya bantu jawab ya Bu JT sudah menjawab Pak Arief biar saya bantu jawab lagi ya mau jadi Pak Anwar ya bahwa kebijakan dari GTK itu adalah membentuknya tidak punya dana Bapak Ibu untuk mencetak secara besar-besaran untuk seluruh madrasah sehingga makanya dibentuknya adalah E-modul WB World Bank tidak membiayai percetakan World Bank hanya membiayai adalah bentuk-bentuk pelatihan bahkan Bapak Ibu World Bank itu hanya memberikan untuk buku Big Book dan buku berjenjang itu hanya sampai dijenjang kemarin kami sampai berdebat dan meminta IN itu diberikan fasilitasinya untuk Big Book dan buku berjenjang lalu FASPROF FASPROF ini baru dipesankan Bapak Ibu lalu FASDA tapi kita tidak tahu apakah WB itu mau memberikannya atau tidak karena memang kemarin diambil kesepakatan bahwa untuk Big Book dan buku berjenjang karena pemerintah sudah memberikan dana BOS pada masing-masing madrasah dan di BOS di juknisnya itu dijelaskan 20% itu digunakan untuk pembelian buku maka nanti ketika diturunkan kepada ini FASDA punya PR berat FASDA ketika menemani pada teman-temannya pada Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Madrasahnya agar mereka bisa mengagendakan memberikan dana BOSnya dan sebagian itu adalah untuk pengadaan literasi nomerasi dan sain dananya kelihatannya besar Pak WB itu tapi ternyata untuk hal demikian tidak dibiayai benar-benar bisa paham ya Pak Anwar ya terima kasih terima kasih Bu Khusul Khadima dari tadi ya Pak Pak Arief kedengaran suara saya Pak ya ya baik Waalaikumsalam 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 saya yang sangat senang ada Jepsi Bu tetapi di dalam Jepsi saya mohon untuk menambahkan contoh-contoh untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual mental dan sensoris karena di lapangan kondisi madrasah itu anak-anak dengan kondisi disabilitas fisik itu mereka jarang ada masuk ke madrasah-madrasah kita tetapi yang banyak masuk itu adalah anak-anak dengan seksual sensoris dan anak-anak itu selain dituliskan selalu mempertimbangkan prinsip kestaraan karakter visual dan inklusi sosial itu sudah bagus tetapi saya mohon di setiap modul itu ada tambahan-tambahan pengetahuan memang ada tambahan tapi tidak terkait dengan hal tersebut sehingga pada saat FASDA atau KHG apabila ditemukan kasus yang menyangkut dengan anak-anak yang saya sebutkan di atas itu ada solusi awal solusi awal jadi kalau misalnya contohnya saya tadi menggarap di UP menulis ya UP menulis itu semuanya bagus tapi karena menurut itu kan butuh ada 10 hal yang dipertimbangkan selain dari kemasangan kognitif kemasangan sensor dan sebagainya tidaknya pada saat diskusi nanti di lapangan di kelas-kelas awal itu kan biasanya anak-anak walaupun dia tidak ausis walaupun dia tidak adik-adik tapi dia mengalami kesidaksiapan untuk menulis sehingga performanya hampir mirip dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu nah mohon kiranya untuk diberikan literatur bu literatur walaupun tidak tertulis secara ringki tapi tidak paling tidak guru itu bisa mencari atau memklik atau ada sumber-sumber bacaan yang bisa memperkaya asana mereka dan menjawab pertanyaan di lapangan demikian ibu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih monggo bolukmu pertanyaan terakhir ya baik saya kira ibu untuk literatur tentang Getsi saya punya apa itu ada video kemudian untuk apa ini untuk disabilitas kebetulan saya ada punya modul bu ada modul dan ada itu itu nanti beberapa pointer-pointernya saya nanti carikan untuk saya masih berikan ke mas Arief dimasukkan di google drive itu ya bu oke saya akan masukkan kemudian sebelum saya mengakhiri saya ingin ibu bapak punya kertas semuanya kertas lembar tolong dong ambil saya akan memberikan oleh-oleh biar ibu bapak bisa bisa nanti melakukan icebreaking di itu sedang aduh sebentar saya off dulu latar belakang supaya bisa kelihatan nah ini kertas satu lembar KPS ibu bapak coba dilipat dua seperti ini lipat memanjang ini satu menit lipat dua sudah sudah nah setelah itu dibuka dibuka baru dilipat lagi melebar sudah ada lipatan dilipat lagi yang rapi ya nah setelah itu ibu bapak gitu ya ini dipotong potong tengahnya dipotong tapi tidak sampai putus hanya seperti ini sudah tadi dilipat panjang lipat panjang baru dibuka dilipat dua lalu dipotong seperti ini kertasnya dilipat dua dipotong tengahnya sekarang kertasnya seperti ini sudah oke sudah ya kita tutup lalu dibalik yang potongannya yang tengah yang tengah ini yang ini menjadi bagian atas lalu kita potong ujungnya di ujung saya potong ke bawah tapi tidak putus sudah lalu dibalik ke atas lagi dipotong terbalik lagi dibolak-balik tapi dipotong tapi tidak putus ini nanti seperti ini dibalik lagi sampai dia di ujung di sebelahnya ya sebelah-sebelahan dibolak-balik dipotong kemudian dipotong lagi sampai nanti di ujung apa yang akan terjadi ibu bapak kelihatan ya mudah-mudahan kelihatan sudah setelah itu ibu bapak buka sudah terbuka sudah seperti ini tidak putus ya ibu bapak ini oke masuk deh ini memasukkan kertas di dalam badan selembar kertas bisa menyelimuti kita bisa kan jadi kalung benar ada bujeti sudah selesai Pak Anwar selesai untung selesai selesai kalung kalung dari bulung selesai kalung dari bulung Alhamdulillah itu sudah selesai dan saya kira begitu mas Arief dari saya waduh dapat kalung gak ibu oleh-olehnya nanti ibu bapak nanti cluenya ibu bapak pada saat ibu bapak nanti di pelapangan ibu bapak mengatakan siapa yang bisa memasukkan dirinya pada satu lembar kertas dengan tekniknya masing-masing tapi caranya seperti tadi ya ibu bapak sekiranya terima kasih terima kasih luar biasa lu terima kasih kepada bulungmu atas materinya tentang refleksi dan juga oleh-oleh kalung kertasnya kalau bawa oleh-oleh langsung ke Makassar besok kata beliau Pak untung tunggu dulu saya foto ya Pak untung mau difoto nah ayo dong seperti ini biar Pak itu mau foto oke ada deh kita Bunda Jeti Bunda Jeti kuat juga Bunda Jeti kuat sudah luar biasa sudah 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 Pak Majir Pak Majir salah itu terima kasih paling betul hanya terima kasih kepada bulungmu dan teman-teman sekalian untuk selanjutnya ini adalah materi terakhir ya ini ya materi standar yang terakhir ini adalah post test ya post test untuk post test nanti langsung akan dipandu oleh Bu Nuril oleh Bu Nuril Bu Nuril ada halo Bu Nuril Bu Nuril ini Bu Nuril nampaknya terpental Bu saya lagi pegang ya mungkin Bu Jeti atau mungkin Pak Mas Pak Mas ada ya kalau gitu Ponggol bisa Bu Jeti langsung untuk memandu post test dari selama pembelajaran dari awal sampai akhir kalau dulu kita pre-test sebelum kita pelatihan sekarang adalah momennya post test waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Jeti mainur terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di penghujung ini sekarang ya saya minta tolong nanti Pak Arief sharekan ya untuk post test ya siap Bu baik Bapak Ibu post test ini menjadi sebuah keharusan buat kita dan literasi ini adalah yang terakhir ditunggu oleh pamitia ya jadi kita yang menyelesaikan terakhir hari ini Bapak Ibu yang lain itu kelompok lain nomerasi sayang kamat dan cawas itu sudah selesai dari minggu lalu mereka di hari ahad itu sudah selesai dan kita yang terlambat ya sehingga akhirnya saya yang ditodong oleh panitia kapan literasi selesai maka saya katakan literasi akan selesai pada hari ini dan itu ditandai dengan post test Bapak dan Ibu ya karena post test itu nanti akan ngeling langsung Pak Dr. Yuyun yang bagian melihat hasil post test dari teman-teman pre-test dan post testnya dan itu nanti akan terbaca hasil dari tiap kelas literasi nomerasi sayang kepala madrasah dan pengawas ya sehingga diberikan waktu lebih kurang adalah setengah jam Bapak Ibu untuk melaksanakan post testnya dan kita akan selesai nanti di jam 11.30 ya mudah-mudahan sudah disare oleh Pak Arief sudah saya sel di grup sudah disare Bapak Ibu silakan mengerjakan untuk post testnya dengan baik kita berharap mudah-mudahan pre-test dan post test hasilnya akan lebih baik post testnya ya silakan Bapak Ibu kita baca sama-sama dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim nanti jangan langsung ditutup ya biar tahu nilainya iya nanti nilainya langsung terlihat Bapak Ibu linknya juga saya kirim di pesan ya mungkin yang pakai laptop biar nggak itu di HP langsung isi di pesan langsung di klik bisa saya kirim saya kirim saya kirim Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. 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 apapun akan bisa berjalan dengan baik. Saya berharap Bapak-Ibu sukses dalam menurunkan nanti tugas dari FASDA dan kita berharap juga dari FASDA ke KKG juga akan berjalan dengan baik. Tujuan akhir kita adalah bagaimana peningkatan kompetensi guru, kompetensi kepala, madrasa, kompetensi pengawas, itu akan berimbas kebermaknaannya pembelajaran di kelas-kelas kita sehingga anak-anak murid kita, anak-anak madrasa kita menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa, itu harapannya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa berhasil dan kami atas nama IN mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada salah kata, salah tindak, dan sebagainya mohon dibukakan pintu maaf. Dan mari sama-sama kita membuka diri, sama-sama saling menyayangi dalam kebaikan, dan kita sama-sama berkolaborasi dalam kebajikan, dan mudah-mudahan ini akan bisa berhasil dengan baik. Dan kami ucapkan jajah kemulauheran kasir atas perhatian Bapak dan Ibu yang luar biasa dan mudah-mudahan ini akan bisa berhasil dengan baik. Dan atas nama teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua dan juga keberkahan dan kita doakan pada teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini tidak lagi menakutkan, tapi menjadi sebuah sahabat baru buat kita dengan gaya hidupnya normal, sehingga kita tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas dan bisa tetap berproduksi. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Mungkin di akhir bisa diambil gambar lagi di sesi terakhir ini. Ya. Di gambar. Di akhir Bu. Ya Bu, siap. Sebelum saya screenshot dan yang lainnya, itu untuk penutupan saya sampaikan kepada Pak Maas sebagai senior yang nanti akan mengawal penutupannya. Coba saya selaku moderator. Menjentuh air Pak Maas ya? Iya Bu, pastinya. Saya selaku moderator, mungkin ada salah kata dan lainnya saya mohon maaf yang besar-besarnya, bergantim dari fasilitator provinsi. Untuk selanjutnya, saya berikan semua waktu dan temannya kepada Pak Maas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Maas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, wabir khusus kepada rekan muda saya yang penuh talenta, Mas Arief. Alhamdulillah, Bapak-Ibu, di penghujung acara, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan seluruh pintu kebaikan untuk diri kita dalam menjalankan tugas keumatan ini. Saya yakin ke depan banyak sekali problem ataupun kendala di lapangan oleh karenanya kita harus semakin bijak, semakin arif dalam kerangka mengoptimalkan sumber daya kita, ilmu kita, demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Alangkah sangat kurang tepat apabila saya memimpin doa, karena di sini ada guru saya, saya mohon Ustadz Muammar Ramadan bisa memimpin doa agar majlis ini berlimpah berkah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sallim iman Nabi Barakatil Fatihah. Wassalam asyata Nabi Barakatil Fatihah. Wassalam ahlana Nabi Barakatil Fatihah. Wassalam talamidana Nabi Barakatil Fatihah. Allahumma jialna wa awlatana Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini pakai sesi foto lagi. Mungkin untuk yang terakhir ya. Ya Pak Teng. Monggo untuk dihidupkan kameranya. Biar saya screen ya. Dan saya kirim di grup. Sudah ya, benar. Ini Pak Sobri mana, masih tutup. Pak Mamat. Bulu emuh, kayaknya sholat nih. Sholat tadi sudah pakai mukena. Iya, sudah pakai mukena. Saya ada di apa? Di HP dan di laptop. Iya, saya ini ya. Saya screen. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai literasi, Al. Literasi. Saya juga dua di laptop. Harus satu lagi ya. Satu lagi. Sudah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Arit. Pak Maaf. Mohon maaf atas segala. Bu Nuri. Bu Nuri sedang tugas. Kesalahan. Terima kasih atas materinya. Sampai ketemu lagi nanti. Lihat di grup chat ya. Kalau ada apa-apa, infonya di grup. Di grup ini. Di grup WN-nya. Terima kasih, Bunda Zeti. Terima kasih. Saya izin, Lef. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak Semuanya. Terima kasih, Pak Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, saya mahanya. Izin, Lef semuanya. Makan ya, minum, Pak Sabri. Aduh, izin, Lef. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.